Pak Dr. Ahmad Zakiuddin, apakah sudah bergabung? Sudah, Bu Dia. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Baik, kemudian pemateri dan narasumber kita yang luar biasa juga sudah hadir beberapa kali di pertemuan dan ini termasuk PT seri ke-5. Pak Dr. Chartono, MPD-MT, sudah bergabung ya Pak ya? Ya, baik, sepertinya masih di mute Pak. Alhamdulillah sudah ada, Bu. Siap, Bapak. Terima kasih. Kemudian pemateri kita yang kedua, Ibu Doktor, Dr. Nia Nurdiani, MSI, sudah bergabung, Bu Doktor? Halo, Bu Nia. Bu Nia, apakah sudah bergabung, Bu Doktor Nia? Tadi sudah ada, Bu, tadi. Tadi sudah ada ya, saya juga melihat sudah ada, tadi sempat menyapa. Baik, dan moderator kita kali ini, Ibu Iin Enda Setiawati, SIPMAP, sudah bergabung ya, Bu Iin ya? Sudah, Bu Dia. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah bergabung. Mungkin Bu Doktor Nia sedang ada keperluan terlebih dahulu, tapi saya lihat di partisipan, beliau sudah bergabung. Baik, Bapak dan Ibu dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan segera mulai acara ini. Dan nanti dimohon Bapak-Ibu mengisi daftar hadir peserta, karena kami dari Panitia akan melihat berdasarkan daftar hadir peserta yang Bapak-Ibu isi untuk pembuatan sertifikat. Dan sertifikat akan dikirimkan melalui grup WA atau nanti akan diinfokan melalui grup WA peserta, itu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan ini berlangsung. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengisi daftar hadir nantinya, kemungkinan besar sertifikatnya nanti tidak ada gitu, dan harus konfirmasi ulang ke Panitia. Jadi baiknya Bapak-Ibu nanti mengisi daftar hadir yang telah disediakan di forum chat oleh pihak Panitia. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Zekiuddin, SIPMI.com, selaku Ketua Umum DPP-PDRI. Beliau merupakan juga dosen ilmu komunikasi di Fisip Universitas Langlang, Buana. Selamat siang, Bapak. Yang kami hormati pemateri kita, Bapak Dr. Chartono, MPD-MT. Beliau merupakan Ketua P3AI Universitas Pasundan, sekaligus narasumber nasional KPT Kemendiku Tristek Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak. Yang kami hormati pemateri kita juga, Ibu Dr. Dr. Hewan Nia Nurdiani, MSI. Beliau merupakan anggota tim pengembang KPT Universitas Pasundan dan Ketua Satuan Pengawas Internal SPI Universitas Pasundan. Selamat siang, Ibu. Dan moderator kita kali ini ada Ibu Iin Enda Setiawati, SIPMAP. Beliau merupakan dosen di Universitas Alkifari dan juga sekaligus sekretaris program studi administrasi negara Universitas Alkifari, Bandung. Dan tak lupa juga Bapak Ibu peserta pada acara workshop kali ini yang kami hormati yaitu workshop kali ini bertemakan penyusunan dokumen kurikulum program studi yang berorientasi KKNI, OB, dan MBKM. Acara ini diselenggarakan oleh persaudaraan dosen Republik Indonesia, PDRI, bekerja sama dengan Transcampus.com dan Millennialpost.com, sehingga acara ini terselenggarah. Alhamdulillah, hirobilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul berkatap maya via Zoom dalam acara workshop nasional KPT seri kelima. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada jenjungi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, berserta para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai umir akhir. Amin. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmala. Semoga acara ini berjalan sampai akhir tentunya. Amin, amin, dan tidak ada terkendala. Memasuki acara selanjutnya adalah pengantar sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP-PDRI, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zakyuddin, SIPMI.com, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan para narasumber Dr. Kartonong dan Ibu Dr. Nia Nudiani Selamat datang, selamat bergabung Bapak Dr. Kartonong dan Ibu Nia Yang saya hormati dan banggakan Panitia Ada Ibu Dia Apeliani, kemudian Ibu Inenda dan Pak Asabil yang terus menerus dari sesi pertama sampai sekarang tetap stay tune untuk terselenggaranya acara ini Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar-besarnya dan juga kepada para peserta workshop pengembangan kurikulum perguruan tinggi Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya karena sudah mengikuti workshop pengembangan kurikulum ini dari sesi satu sampai sesi kelima Alhamdulillah bahwa DPP-PDRI bekerjasama dengan Transkampus dan Millennial Post sudah menginisiasi untuk menghubung pengembangan semua sebagai insan akademis di kampus terutama bagi teman-teman studi di kampusnya masing-masing tentu seri kelima ini adalah merupakan seri pamungkas Pak Dr. Kartono ya betul seri kelima ini adalah seri pamungkas yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan tentang evaluasi MBKM kemudian juga mengenai penjaminan mutu dan keberlangsungan MBKM mudah-mudahan dua materi terakhir ini memberikan sebuah pencerahan yang komplit kepada kita semua tentang pengembangan kurikulum yang berbasis OBE KKNI dan MBKM saya sebagai ketua umum di PP-PDI sangat-sangat berbahagia dan sangat-sangat berterima kasih kepada para narasumber dan pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dari sesi pertama sampai sekarang mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua untuk meningkatkan mutu terutama di dalam persiapan akreditasi nah itu yang tentu akan membantu meningkatkan ranking perguruan tinggi kita masing-masing terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dari sesi 1 sampai sesi 5 ada kekurangan ya ada hambatan dan ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan terus ya untuk memberikan pencerahan terutama yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi dan yang dibutuhkan oleh kita semua sebagai insan akademis barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 baik terima kasih Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin atas sambutan sekaligus pengantarnya dimana workshop seri kelima ini yang tadi disampaikan oleh beliau ini merupakan seri pamungkas dan disampaikan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang stand by dari awal sampai akhir bahkan hari ini yang mengikuti dan diharapkan nanti ke depannya pun dalam partisipasi yang diadakan untuk peningkatan kapasitas tadi diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti baik terima kasih Bapak dan Ibu saya rasa pihak panitia Pak Asabil juga sudah men-share di forum chat untuk daftar hadir mengingatkan saja untuk mengisi daftar hadir dari awal nanti khawatirnya ada kelupaan karena sering ketika acara sudah ditutup ada dari peserta mencet ke panitia untuk meminta daftar hadir karena tadi sempat lupa untuk mengisi daftar hadir baik Bapak dan Ibu memasuki acara inti yaitu adalah workshop tentang penyusunan dokumen kurikulum program studi yang berorientasi KKNI OBE dan MBKM yang nanti akan dipandu oleh moderator kita Ibu Dikin Endas Tiawati SIPMAP beliau merupakan dosen tetap di Universitas Alkifari Bandung sekaligus merupakan sekretaris program studi administrasi negara di Universitas Alkifari Bandung langsung saja saya serahkan dan izin menyapa kepada Ibu Iin Endah Iin sudah siap Iin sudah Budi baik silakan Iin untuk selanjutnya forum saya serahkan kepada Ibu Iin Endah terima kasih kepada Ibu Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam workshop kelima pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Chartono dan Ibu Nia ada pun tema yang akan kita laksanakan untuk kesempatan hari ini yaitu terkait penyusunan dokumen kurikulum program studi yang berorientasi KKNI OB dan MBKM materi yang akan disampaikan mudah-mudahan ini menjadi pelengkap dari pemahaman kita terkait program pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dimana sebelumnya di workshop keempat kita sudah mendapat ilmu terkait strategi implementasi MBKM dan penyusunan perangkat pembelajaran RPS dan bahan ajar dan mudah-mudahan di seri pemungkas pemungkas ini akan mengengkapi pemahaman kita terkait KPT yaitu yang pertama materi tentang sistem penjaminan mutu dan keberlanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Chartonowi Haryo dan yang kedua materi tentang evaluasi program kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Nia Nurdiani penyampaian pemahaman akan disampaikan oleh masing-masing pemateri selama 45 menit dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Bapak Chartono untuk menyampaikan materi yang pertama kepada Bapak Dr. Chartono disilahkan baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Sampes Alhamdulillah 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 Arsalah Rasulullah Ujah dan puji syukur sudah seharusnya dan sepantasnya kita panjatkan kehadirat Alhamdulillah atas curahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga di tengah suasana pandemi kita masih bisa melaksanakan aktivitas yang insya Allah bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan ini juga bagian dari amal bakti kita di hadapan Allah SWT menunaikan tanggung jawab kita selaku insan akademis insan pendidik yang terus berupaya untuk mendalami ilmu karena insya Allah kita memperoleh kebaikan dari acara ini mendalami ilmu adalah sebuah hujud ketakwaan karena itu adalah sebuah perintah Allah kemudian setelah itu kemudian kita berusaha untuk mengamalkan itu juga bagian dari ibadah dan mohon maaf ini kalau kemudian saya ada bagian-bagian yang diulang-ulang pada kesempatan kali ini karena memang saling berangkai satu sama lain mudah-mudahan tidak bosan juga karena mengulang-ulang ilmu itu sama dengan jikir sehingga tiga sehingga kemudian mudah-mudahan dari itu semua kita mendapatkan manfaat yang ganda dan kemudian kelak menjadi amal jariah buat kita semuanya yang saya hormati Pak Dr. Jaki Yudin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang terima kalinya ini mudah-mudahan tidak bosan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya kemudian Ibu MC kemudian Ibu moderator dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan juga tidak bosan ada yang terus mengikuti dari awal sampai akhir jadi banyak yang chat ke saya Pak saya ikut Pak saya ikut sekarang ikut jadi terima kasih atas atensi mudah-mudahan ini semua bagian dari apa apa wujud kesintaan kita terhadapnya baik Bapak Ibu sekalian izin saya share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan apakah sudah terlihat sudah ada Bapak Ibu sudah ada baik Bapak Ibu sekalian materi yang ingin coba saya ulas pada kesempatan kali ini sebagai sesi terakhir itu terkait dengan sistem penjaminan mutu dan keberlanjutan dari program MPKM karena menjadi tanya kita apakah ini hanya semusim jagung karena sudah ada di benak pikiran kita ganti-ganti kebijakan yang ini belum tuntas kemudian muncul kebijakan baru yang jelas terlepas dari itu semua terlepas masih ada kontroversi kaitannya dengan masalah merdeka belajar kampus merdeka tapi karena itu sepenuhnya pelaksanaannya itu menjadi otoritas dan ada dalam otonomi perguruan tinggi dan prodi saya pikir positif tidaknya baik tidaknya arah dari pengembangan MPKM ini sangat dipengaruhi justru dominasinya itu oleh institusi perguruan tinggi itu sendiri dan saya meyakini dengan apa telah yang saya lakukan kemudian juga mencermati dari dokumen-dokumen yang ada bahwa memberikan hak belajar tiga semester di luar prodi dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa kita itu adalah sesuatu yang baik karena mahasiswa dipaksa dalam tanda putih untuk bekerja sebelum bekerja jadi untuk bekerja sebelum bekerja atau minimal latihan bekerja sebelum bekerja jadi terutama yang mengambil 9 BKPM BKM di program magang kemudian juga di proyek independen kemudian Bina Desa atau KKM Kematik dan lain sebagainya jadi disitu ada nilai-nilai positif yang bagi kami terlepas nanti kebijakan ini hanya seumur jagung atau mungkin akan langgang itu tetap nilai-nilai kebaikan itu harus kita teruskan sehingga program MBKM ini seperti itu nah itu yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk itu kemudian program MBKM juga karena seperti yang di awal saya sampaikan dari tataran konsep saya mengakui ini luar biasa bagus tapi dalam tataran implementasi ini memang perlu kerja keras perlu kerja keras perlu semua pihak bergerak dari mulai pimpinan institusi sampai kemudian para dosen dan para mahasiswa dan menyiapkan ada yang bergerak menyiapkan infrastruktur dalam rangka berlangsungnya program MBKM minimal dari standar 5, 6, 7, 8 kemudian ada yang harus dikerjakan oleh pimpinan prodi dan juga dosen yaitu terkait dengan standar pencapaian lulusan kemudian standar isi kemudian standar pembelajaran kemudian standar penilaian jadi semuanya harus bergerak sehingga Bapak Ibu sekalian bahwa program ini harus terus berlangsung sehingga kemudian semuanya harus disiapkan tapi dalam tadi dalam tataran implementasi banyak hal yang kita kerjakan tapi bukan berarti tidak bisa karena memang menggapai sesuatu yang luar biasa itu memang perlu ada perencanaan yang luar biasa juga sesuatu yang mercusuar sesuatu yang futuristik yang kemudian punya daya jangkau ya kita juga harus memikirnya nah itulah saya pikir ini harus menjadi sebuah tantangan bagi kita nah untuk itu pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang diusulkan yaitu bahwa saya ingin kita semuanya termasuk saya Bapak Ibu itu kita mampu memahami standar nasional pendidikan tinggi dan juga sistem penyaminan mutu untuk keberlanjutan program MBKF ini program MBKF ini sehingga itu yang menjadi harapan pada sesi ini dalam waktu yang singkat ini maka materi-materi yang akan coba saya kaji bersama adalah terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi tentu yang menjadi acuan kita adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 termasuk juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi tentang Undang-Undang guru dan dosen kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu juga merupakan acuan kita dalam melaksanakan termasuk itu juga peraturan keputusan atau Permendikbud kaitannya dengan ICO kaitannya dengan itu Juli mempak itu juga menjadi acuan kita sehingga semuanya itu menjadi patokan-patokan kita di dalam melaksanakan sistem penjaminan motor dan tentu bagaimana keberlanjutannya jadi saat ini mungkin sebagian perguruan tinggi terpacu oleh diperolehnya hibah-hibah banyak skema-skema yang dikeluarkan oleh Kemdikbud kemudian baik itu skema terkait dengan implementasi MPKF kalau tidak salah itu ada sekurang-kurangnya disitu ada tiga yang terkait dengan skema yang dilucurkan oleh Kemdikbud terkait dengan MBKF yaitu KS MBKF sesi pertama itu kemudian ada KSKI MBKM sesi kedua luarannya hampir sama kemudian yang ketiga adalah CEO MBKF Center of Excellence MBKM itu juga kaitannya begitu tapi kan itu terbatas dari 4.000 sekian perguruan tinggi di Indonesia itu belum mencapai sekian persennya dalam pelaksanaan nah ada perguruan tinggi perguruan tinggi yang apa dalam melaksanakan MBKM tersupport oleh dana itu di samping juga ada apa skema lain yang misalnya terkait dengan PKKF itu juga terbatas itu hanya apa 142 kalau tidak salah pemenang apa program kompetisi kampus perdekat yang terbagi ke dalam tiga skema yaitu Liga 1 Liga 2 Liga 3 jadi itu banyak banyak juga yang tidak mendapatkan bagaimana program ini keberlanjutannya jangan sampai terutama tadi yang memperoleh hibah-hibah itu jangan sampai kemudian program berakhir kemudian berakhir pula aktivitas seperti itu tentu sesuatu yang tidak kita harapkan tapi selama saya berkunjung ke beberapa tempat kemudian mengisi acara baik secara virtual maupun on-site tidak sedikit juga karena sudah memahami terkait dengan manfaat dan nilai positif dari program ini sampai ada institusi-institusi yang berani mengeluarkan dana dari institusi untuk bisa berlakunya program ini tentu ini adalah sebuah sebuah kondisi yang memang diharapkan sehingga keberlanjutan ini harus tetap berlangsung nah kaitannya dengan tema kita maka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya menjadi harus kita jawab kaitannya dan itu tentu di era seperti ini kayak-kayanya masa ada perguruan tinggi belum memiliki sistem penjaminan jadi apakah institusi Bapak Ibu sudah memiliki sistem penjaminan mutu kalau sudah apakah sudah melaksanakan fungsinya dengan baik ini juga menjadi pertanyaan dan karena urusan sistem penjaminan mutu ini sangat terat kaitannya dengan komitmen dari pimpinan institusi kaitannya dengan fungsinya itu kaitannya sangat terat dengan komitmen dan integritas juga dari pimpinan institusi sehingga komitmen dari institusi yang utama tapi yang kedua juga adalah terkait dengan sumber daya pendanaan tapi yang utama yang komitmen itu adalah sesuatu yang utama karena kalau komitmennya sudah kuat insya Allah apakah fungsi-fungsinya sudah dilaksanakan baik atau tidak kemudian apakah institusi sudah memiliki dokumen-dokumen mutu dan instrumen evaluasinya jadi di tingkat institusi itu kan ini pekerjaan sehari-hari dunia jadi kan ada yang namanya SPMI ada yang namanya SPI jadi saya tahu persis ini era hibah tahun 2006 hibah tahun 2006 kebetulan saya juga terhibat dalam hibah seperti itu waktu itu dapat hibah terkait dengan institusi tema A pembenahan ini yaitu membentuk lembaga perangkat kalau waktu itu yaitu adanya SPMI kemudian adanya SPI kemudian sepaket juga dengan adanya P3AI kalau saya itu P3AI Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional itu sebetulnya dalam rangka melengkapi organ institusi untuk membantu supporting dari peran perguruan tinggi dalam melaksanakan peran-peran tridharmanya misalnya apa yang paling kewalahan itu kan dharma pendidikan dan pengajaran kalau dharma ini terkait dengan pendidikan dan pengajaran belum ada keseragaman ada di lembaga-lembaga lain menamakan diri sebagai direktur pembelajaran atau direktur akademik atau mungkin cukup dengan biro akademik tapi ditangani oleh dosen nah kalau di sebetulnya peran-peran itu dipungsikan oleh yang namanya P3AI sehingga seperti di institusi kita P3AI itu sebuah unit di tingkat institusi yang bertanggung langsung kepada rektor kemudian di bawahnya itu kami itu ada empat divisi ada divisi kurikulum dan inovasi pembelajaran kemudian ada divisi diklat untuk melaksanakan diklat-dklat termasuk di dalamnya salah satu diantaranya adalah diklat pekerti jadi Alhamdulillah sudah diumumkan 12 Juli kemarin 12 Juli kemarin hari Senin dan ada 57 dari 78 perguruan tinggi yang diundang untuk memasukkan proposal pekerti atau diklat pekerti dan AA itu sekarang sudah ada 57 perguruan tinggi penyelenggara diklat dan Alhamdulillah institusi kami satu-satunya di LLGT yang memperoleh kepercayaan itu mudah-mudahan nanti selanjutnya kebetulan saya sebagai ketua timnya bisa terus bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya termasuk dengan PDRI lembaga-lembaga itu ditugaskan untuk menyusun dokumen-dokumen kemudian nanti dalam implementasinya dokumen-dokumen mutu itu didistribusikan ke unit-unit terkait ada yang langsung ditangani oleh P3AI kemudian Fakultas kemudian prodi sampai pada satuan-satuan nah kemudian nanti SPMI SPMI satuan pengawas internal itu yang mengontrol apakah dokumen-dokumen mutu yang sudah diterbitkan tadi itu melalui SK Rektor setelah mendapat persetujuan senat itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh masing-masing unit dan itu semuanya harus dilakukan kemudian apakah audit mutu internal itu telah digunakan sebagai dasar dalam menghadapi audit mutu eksternal harusnya ini orang-orang audit kalau Bunia cocok mungkin Bu Wahyu apalah Bunia Bunia itu orangnya tegas Bu Wahyu oh sudah pasti pasti tegas tidak mengenal kompromi kemudian idealis makanya cocok Alhamdulillah ini kudul lebih galak dibanding dengan asesor BANPT harus lebih galak dibanding dengan asesor BANPT karena justru kudul rana pelit supaya kemudian ketika menghadapi audit mutu eksternal baik itu melalui BANPT atau mungkin akreditasi internasional itu kita sudah betul-betul mempersiapkan nah tapi ini kultur di kultur di kita kadang-kala ngerasa apa dia apa modalnya sehari-hari jadi kita kadang-kala lebih lebih sigap menghadapi audit eksternal daripada menghadapi audit internal padahal audit internal itu dilakukan dalam rangka untuk persiapan audit eksternal kemudian apakah sudah ada SK Rektor terkait dengan target pencapaian 8 itu jadi Bapak-Ibu di institusi masyarakat lagi ada webinar jadi kita harus menetapkan target pencapaian karena ukuran performa keberhasilan dari pendidikan tinggi saat ini diukur dari 8 iku itu sebetulnya turunan dari sebelumnya itu ada 114 indikator kemudian di-create menjadi 8 kemudian 8 juga dipraste menjadi 3 yaitu terkait dengan 1 terkait dengan kualitas lulusan terdiri dari 2 iku kemudian kualitas dosen itu ada 3 iku kemudian kualitas kurikulum dan inovasi kebelajaran itu ada 3 iku jadi semuanya itu 8 nah itu Bapak-Ibu pimpinan institusi yang melalui sistem penjambian untuk ini coba menetapkan target-target capaian baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif yang kemudian target-target itu menjadi pegangan bagi semua pihak yang ada di kampus untuk mencapai itu bahkan karena ini target kita kalau ini mencapai atau mungkin prestasinya nanti mendapat reward dari SPFD kalau melampaui kan ada SNDP kalau SNDP kita targetnya jangan mencapai tapi melampaui karena SNDP standar minimal yang mungkin minimalnya diambil dari Papua Pedalaman atau Busat Tenggara Timur Pedalaman perguruan tinggi pedalaman kita yang ada di Pulau Jawa dekat dengan pusat kekuasaan dan informasi akses segala macam ini tentu target kita tidak lagi mencapai standar nasional tapi melampaui standar nasional nah melampaui standar nasional itu di di ojuwantahkan di dalam target-target nanti semua pihak setelah ini ada di SKK kemudian disosialisasikan kepada stakeholder kita di internal kita untuk dalam setiap kicup setiap kicup setiap gerak semuanya diperuntukkan dalam rangka untuk mencapai delapan iku tadi sehingga nanti ini menjadi pegangan SK ini menjadi pegangan bagi SPI untuk melakukan audit apakah prodi-prodi di kita itu sudah mencapai standar mutu seperti itu yang sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak nah selain iku IKT indikator kinerja tambahan ini adalah universitas jadi nilai-nilai kearifan lokal jadi Kemenikbud memberikan kesempatan kalau perguruan tinggi itu memiliki yang kemudian bisa menjadi keunggulan bagi institusi itu silahkan walaupun di institusi kami ini sedikit terjadi perdebatan antara istilah indikator kinerja utama dengan indikator kinerja tambahan jadi kalau kami kan indikator kinerja tambahannya itu apa pengpuhagamana luhum ilmunak jembar budayana nyantri nyunda nyakola kemudian silih asah silih asuh silih asih asah asuh itu terame tidak mau ini disebut sebagai indikator tambahan ini adalah yang utama tidak mau disebut indikator tambahan padahal maksud tambahan disini itu bukan tambahan dalam pengertian daik atau daik atau badai mau dilaksanakan bukan tapi kami memberikan ruang kalau ada lokal kalau ada hal-hal yang kita anggap bagus kemudian itu menjadi keunggulan koperasi institusi kita silahkan sehingga karena menyebabkan ramai terminologi itu maka saya perkenalkan istilah iku itu jadi ikn istilah ikt itu jadi iki jadi ada indikator kinerja nasional ada indikator kinerja institusi jadi menghilangkan kata tambahan tapi tetap aja pelaporan harus menggunakan terminologi jadi silahkan ini oleh kita dibuat target kemudian apakah sudah ada program reguler terkait dengan evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara reguler ya nanti mungkin ini bagian bunyian yang mau mengulas tentang masalah ini nah itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus menjadi jawaban kita supaya kemudian kita mempersiapkan nah kemudian tentu kita juga dalam melakukan apapun selain tadi delapan iku dan juga tambahan dari delapan indikator tambahan tadi kita walaupun ini ya tetap aja harus pengacu pada tujuan pendidikan nasional yaitu bertakwa kepada Tuhan yang maesah kemudian alam mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri rampil kompeten dan menjadi warga demokratis bertemu jawab berbudaya berkepentingan bangsa walaupun saya agak mengkritik ini kenapa tidak ada sehat fisik disitulah sehat fisik tapi disini apa mungkin dalam pengertian sehat itu baik lahir maupun batin mungkin saya terjemahkan itu mudah-mudahan dengan sehat fisiknya kemudian sehat batinya insya Allah pesak naoge sehat nah kemudian juga kita memiliki sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi saat ini yang direkomendasikan oleh KMD ada dua model pembelajaran yang kes metode dan pembelajaran yang apa namanya discovery learning project best learning kemudian juga problem best learning pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah begitu nah itu juga sejalan dengan keterampilan abad 21 keterampilan abad 21 yang kita kenal dengan 6C atau 4C critical thinking kemudian kolaboratif kemudian komunikasi dan kreativitas karena memang tujuan dari pendidikan kita itu tidak hanya melahirkan manusia-manusia yang cerdas tapi adalah melahirkan manusia-manusia yang kreatif kreativitas dan inovasi hanya akan dibangun dari jiwa dan pikiran yang merdeka maka paradigma dari mindset dari cara pandang merdeka belajar kampus merdeka itu harusnya Bapak Ibu di dalam melaksanakan MBKM itu jadikan 9 BKP MBKM itu sebagai lahan yang subur bagi tubuh kembangnya nilai-nilai keberpakatan untuk bisa tubuh kembang nilai-nilai keberpakatan dan kreativitas anak atau mahasiswa tentu harus bersumber dari adanya jiwa dan pikiran yang merdeka jadi kampus kita itu harus apa ya menjadi taman yang subur untuk bisa tubuh kembangnya tadi itu baik peran dosen kemudian pimpinan institusi kemudian juga lingkungan belajar itu harus memungkinkan seperti taman yang subur sehingga kemudian ibaratnya biji-bijian apapun yang masuk ke area kampus itu kemudian bisa tumbuh subur di situ itulah yang apa diharapkan dari lulusan kita ya sehingga kemudian akan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan kemudian juga tentu standar-standar yang kita pakai capaian-capaiannya itu adalah ada KKNI dan SNDIKTI disitu ada pembelajaran lulusan kemudian ada learning outcome-nya begitu kemudian juga memperoleh sertifikat internasional mahasiswa kita kemudian diharapkan dengan capaian belajar yang diharapkan itu akan terlaksana dengan baik nah diharapkan nanti akan lahir intelektual yang berahlat mulia sesuai tujuan pendidikan nasional dia tidak hanya cerdas apa kecerdasan emosionalnya tapi juga cerdas intelektualnya dan tentu cerdas secara spiritualnya sehingga akan melahirkan karakter-karakter tarung karakter-karakter yang tangguh kemudian siap menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang ini menjadi sandaran kita ketika kita akan mengevaluasi kaitannya dengan audit atau dengan sistem penjaminan maka nilai-nilai filosofis inilah yang harus jadi sandaran apakah program-program yang disusun kemudian setelah pelaksanaannya sudah mencapai ini atau belum kemudian selain itu juga yang menjadi bahan-bahan kita adalah terkait dengan tujuan BKP ini juga hanya mengulang saja mengingatkan jadi disini meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan baik soft skill dan hard skill sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman jadi saya pernah menyampaikan bahwa kecerdasan intelektual itu adalah genetik dua per tiga dari kecerdasan kita itu keturunan kemudian sepertiganya adalah pendidikan jadi pendidikan itu ternyata hanya mampu memoles itu nah kita yang kebanyakan ini di perguruan tinggi swasta dan kita tahu persis bagaimana perguruan tinggi di kita masih negeri minded maka kita dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mengembangkan kurikulum yang kita kembangkan jangan ngoyo ingin melahirkan manusia ingin melahirkan lulusan yang kecerdasannya itu sama dengan mereka yang memiliki role material input yang bagus yang memiliki role material input yang bagus karena beda kita setelah tidak diterima di negeri baru ke kita kemudian mereka memperoleh seleksi yang bagus tapi ya Allah itu maha adil karena ternyata beda dengan kreativitas kalau kreativitas itu sepertiganya itu adalah genetik dua pertiganya itu adalah melalui peridikan maka melalui MBKM ini sebetulnya ingin didorong pengembangan nilai-nilai kreativitas mahasiswa berpikir kreatif berpikir inisiatif berpikir kemudian tindakan-tindakan kreatif mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dan benar ini adalah melalui kegiatan MBKM dengan tiga semester di luar kodi yaitu yang tadinya hanya berlatih di kolam renang kemudian tiba-tiba dia harus menghadapi berlatih di lautan beba sehingga banyak tantangan dan rintangan yang harus dia lakukan maka prinsipnya tadi bahwa manusia itu akan bangkit ketika terdekir manusia itu akan keluar kreativitasnya jika kita ada dalam kondisi tekan dulu kita kebetulan saya sebagai ketua PJJ susah banget itu mengkondisikan dosen untuk melakukan pembelajaran daring itu susah sekali itu retensinya itu luar biasa tapi dengan pandemi ini Bapak Ibu akhirnya sekarang dosen 100% walaupun ada yang berguguran Bapak Ibu ada yang tidak tahan akhirnya nyerah dosen senior sehingga yang maju para asistennya bahkan kemudian tidak mengajar sama sekali jadi kondisikan batin kita itu situasi intrinsik kita itu jangan terjebak pada kondisi kemapanan karena kalau terjebak pada kondisi kemapanan itu tidak ada tantangan di situ daya juangnya itu akan lain kita lihat orang-orang sukses yang sekarang lagi manggung itu tidak hanya lihat kita tidak hanya lihat sukses tapi coba lihat biografinya kehidupannya susah bagaimana Yusuf Kala bagaimana Hairul Tanjung bagaimana ini lihat biografinya melalui proses itu mudah-mudahan ini juga dengan tiga semester di luar prodi itu diharapkan dalam rangka itu dan itu lebih banyak mengasih kemampuan-kemampuan soft skill dari sembilan BKP tadi itu lebih banyak mengasih pada kemampuan-kemampuan soft skill dan itu semuanya SCL dari sembilan itu tidak ada yang tidak SCL pertukaran pelajar SCL kemudian proyek independen SCL kemudian KM tematik SCL ya maka pola-pola pendampingan dalam sembilan BKPM-BKM itu juga harus beda yang mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi dari masalah sehingga kemampuan soft skill itu betul-betul bisa diasah jangan dimanjakan begitu sehingga kemudian kreativitasnya itu akan muncul jadi karena itu akan menimbulkan yang kalau dalam fisika itu menimbulkan apa ya efek dari gaya sentribugal makin ditekan makin tekan kekuatannya itu makin makin melejit justru kalau dimanja-maja maka makin mengejar soft skill dan juga hard skill itu tidak hanya melalui disuapi tapi melalui proses inquiry yang baik itu inquiry terbibing inquiry bebas maupun inquiry terstruktur itu semuanya ber-inquiry semuanya ber-discovery sehingga kemudian insya Allah akan melahirkan mahasiswa yang memiliki kemampuan software yang bagus kemudian yang berikutnya juga internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan atau dunia industri sehingga terjadi link and miss karena tadi dia 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 belajar bekerja untuk bekerja dia bekerja untuk menghadapi pekerjaan jadi melalui kegiatan MBKM kemudian penyiapan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan kepribadian jadi sekali lagi Bapak-Ibu bahwa kita harus beruntung bahwa kita adalah orang yang ditugasi oleh negara yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk mendesain merancang masa depan anak bangsa ini untuk dia bisa berkehidupan pada kehidupan 10 tahun 20 tahun bahkan mungkin 30 tahun yang ada jadi hanya dosen-dosen profesional dosen-dosen yang punya wawasan jauh ke depan yang kemudian bisa menyiapkan ini semua dan tentu dibalut dengan idealisme yang tinggi karena tanpa itu semuanya akan terjebak pada kehidupan-kehidupan yang sifatnya pragmatis belum apa-apa Wani Piro belum apa-apa I.B. Tante begitu lah kira-kira begitulah akhirnya idealisme itu luntur begitu lah dan pemimpin-pemimpin bangsa itu yang diperlukan nah kita lihat bagaimana keberadaan bangsa saat ini kita juga putut prihatin begitu lah dalam situasi seperti ini sejak dalam rentang waktu berat tahun tentu ini tidak sesuai dengan cita-cita para pandeng padar kita lahir negarawan-negarawan kemudian perbedaan menjadi diskursus yang menarik perbedaan pandangan perbedaan pendapat menjadi rahmat jika itu disikapi dengan bijak sehingga melahirkan kebajikan ini kan perbedaan-perbedaan pandangan saat ini tidak menjadi rahmat ini menjadi laknat karena setiap pandangan yang berbeda kemudian seolah-olah itu menjadi bagian yang berseberangan padahal tidak terbukian apalagi kalau itu sudah merambah dunia kapus ini awal dari kehancuran jadi kemudian ini juga tadi yang saya sebutkan tidak perlu saya sebutkan lagi ini jadi kita itu harus melihat ini dalam rangka mengembangkan sistem penyaminan mutu di kita kualitas lulusan konsentasi mahasiswa kita yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS paling sedikit 20 SKS di luar kata jadi walaupun MBKM itu adalah hak tapi institusi wajib memfasilitas karena ini ada kalau tidak MBKM berarti Bapak Ibu selamanya juga tidak akan melaksanakan apakah yang selama ini magang kemudian apa magang kemudian kemudian apa namanya itu mengajar di sekolah kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan tidak diklaim itu sebagai kegiatan yang kemudian terlaporkan ke dalam sistem informasi MBKM di good tetap ada dianggap tidak melaksanakan karena disitu prosentase mahasiswa satu yang menghabiskan sedikitnya 20 SKS di luar COVID jadi bukan pengakuan sekarang berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemdikun sehingga kalau Bapak Ibu belum bisa melaksanakan program MBKM secara mandiri aktif saja sekarang itu perguruan tinggi Bapak Ibu yaitu mengikuti skema-skema yang dikeluarkan oleh Kemdikun sekarang itu murudul Bapak Ibu murudul setelahnya murudul itu ada kampus mengajar ada pertukaran pelajar ada magang bersertifikat kemudian ada student exchange ikut saja itu kalau institusi kita itu belum secara ini belum melaksanakan MBKM jadi ikut saja kemudian kalau belum ikut kegiatan-kegiatan yang bisa diklaim untuk kegiatan MBKM magang kemudian apa yang selama dilakukan selama itu bisa diklaim tapi mau tidak mau Bapak Ibu harus membangun sistem informasi MBKM di institusi Bapak Ibu karena nanti kemudian dari masing-masing PIC di institusi Bapak Ibu itu dari PIC 1 sampai 9 itu membuka akun kemudian akunnya nanti terkoneksi dengan situ dengan MBKM di Kemdikun sehingga pelaporannya itu melalui jadi jadi nanti itu bukan ngaku-ngaku bahwa sekian mahasiswa kita MBKM disini tapi kalau tidak ada pelaporannya kekembikun ya tetap aja begitu kemudian presentase lulusan yang berhasil mendapatkan ini jadi ini saya tidak akan mengulang-ulang karena satu persis pasti Bapak Ibu sudah memahami nah sekarang akhirnya masuk pada apa yang namanya sistem penjaminan mutu yang jadi pertanyaan dasar dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sudahkah perguruan tinggi kita itu dikelola berdasarkan setanap apakah perguruan tinggi kita sudah dilakukan dengan dikelola berdasarkan setanap ya itu yang apa yang harus kita jawab sesuat dengan tentu institusi masing-masing makanya peran institusi ini juga penting jadi ada standar-standarmu itu tadi dengan cara penetapan skarekor terkait dengan terkait dengan ICO kemudian dari standar 8 tadi itu kemudian dibuat standar-standar turunannya menjadi beberapa standar kemudian itu yang itu semua dibuat oleh yang namanya sistem penyaminan mutu di tingkat institusi itu kemudian maka kemudian yang menjadi ruang lingkup evaluasi PT untuk sistem penyaminan mutu itu ya tidak lepas dari tujuh hal ini tidak lepas dari tujuh hal ini yang pertama terkait dengan relevansi tujuan dan sesejarah ya tentu nanti kan Bapak Ibu itu kalau akreditasi institusi tentu antara visi-misi tujuan strategi kemudian yang dilaksanakan di level institusi kemudian di level prodi apakah itu sudah relevan atau belum sudah sesuai sasaran atau belum itu juga dilihat dari perguruan tinggi dengan aspirasi dari stakeholder kemudian efesiensi dalam arti derajat kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sesejarah apakah dengan jumlah dosen sekian kemudian bagaimana jumlah dari jurnal ilmiah yang terpublikasi kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen kegiatan tridharma apakah dengan sistem pendanaan yang seperti ini mampu melahirkan prestasi-prestasi yang bagus itu juga efesiensi biasanya keterkaitan antara jumlah sumber daya yang digunakan kemudian jumlah tingkat produktivitas yang dihasilkan dengan penggunaan sumber keuangan yang dialokasikan jadi itu juga menjadi bagian dari efesiensi kemudian produktivitas dalam arti kuantitas keluaran persatuan waktu yang menyangkut lulusan jumlah penelitian dan publikasi dan lain sebagainya efektivitas dalam arti derajat kesesuaian antara tujuan dan sesejarah dengan keluaran hasil dan dampaknya sehingga terkait dengan masalah produktivitas itu dalam arti kuantitas itu itu keluaran atau luaran persatuan waktu misalnya dalam 5 tahun terakhir kemudian berapa jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen kemudian berapa jumlah lulusan dan bagaimana lulusan memperoleh pekerjaan dan masa tunggu memperoleh pekerjaan dan juga penghasilan pertama itu adalah pekerjaan pekerjaan kemudian jumlah penelitian jumlah publikasi efektivitas dalam arti derajat kesesuaian antara tujuan dan kesesuaian yang luaran kemudian dampaknya akuntabilitas dalam arti pertanggungjawaban perguruan tinggi pimpinan dan simitas akademika mengenai segala sesuatu yang tentu produktif baik evaluasi akuntabilitas akuntabilitas ekonomi perguruan tinggi sehingga kemudian pola manajemen terpadu dilakukan dalam fungsi tridak bertanggungjawaban mengacu kepada berbagai stakeholder yang ada jadi Bapak Ibu sekalian jadi ciri perguruan tinggi sehat itu adalah adanya akuntabilitas dan transparansi jadi salah satu ciri dari perguruan tinggi yang sehat itu adalah adanya akunt adanya transparansi dan akuntabilitas nah transparansi juga jangan dimaknai hanya dari sisi keuangan kita kan kadang-kadang seolah-olah selalu didisbatkan ke masalah keuangan padahal transparansi kebijakan kemudian bagaimana pemilihan pemimpin begitu lah apakah itu dilakukan secara transparan atau tidak dalam pengertian semua orang punya hak yang sama dan diberi kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat untuk menduduki posisi-posisi itu itu juga bagian dari transparansi kemudian keputusan-keputusan yang diambil baik proses maupun produknya prosesnya juga melibatkan banyak pihak sehingga kemudian hasil yang didapat itu merupakan hasil urun rebuk dari berbagai pihak sehingga kemudian nanti pada saat sosialisasi tentu tidak akan mendapatkan retensi dari pihak-pihak yang terkena dari hasil regulasi itu itu juga apakah dilakukan atau tidak jadi peraturan yang berlaku secara umum di masyarakat kejujuran dan kebenaran akademik dan profesi tata nilai dan lain sebagainya kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan sistem dalam arti kemampuan perguruan tinggi menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat lingkungan kerja sosial dan lain sebagainya termasuk juga masalah teknologi suasana akademik atau kesehatan organisasi dalam arti derajat motivasi dan kepuasan kerja sekitas akademika dalam pelaksanaan buksi tidak ini adalah ruang lingkup yang menjadi evaluasi PT untuk sistem penjaminan yang kemudian ini bisa dikembangkan oleh SPI Satuan Pengawas Internal untuk merumuskan instrumen-instrumen pengawasan di dalam melaksanakan fungsi-fungsi peran dari perguruan tinggi terkait dengan standar pendidikan tinggi tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi jadi ada standar nasional pendidikan tinggi tadi sudah disingung ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas misalnya BSNP badan standar pendidikan dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kemudian ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi tadi Bapak-Ibu jadi kita itu di SPM itu yang menetapkan standar-standar standar ini standar ini standar ini standar ini semuanya terstandar begitu standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 rupakan rupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi ditambah dengan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat 1 rupakan terdiri atas sejumlah standar pendidikan akademik yang melampaui standar jadi tim SPMI bikin standar itu melampaui standar nasional sehingga di sini Bapak-Ibu terkait dengan standar pendidikan tentu kita sekarang mengacu pada SN Dikti Perming Digun nomor 3 tahun 2020 nah di dalam klausunya di dalam undang-undang itu apa di dalam peraturan itu itu dua tahun sejak diundangkan yang semua ini akan dievaluasi berkaitan dengan standar yang baru kemudian kita ada standar Dikti ditetapkan oleh perguruan tinggi itu silahkan sehingga standar kompetensi lulusan kemudian standar penelitian dan standar hasil PKM ini dijabar-jabarkan lagi itu jadi dari standar nasional pendidikan itu dibrickdown lagi bila perlu Bapak-Ibu membrickdown lagi ke dalam standar-standar yang lebih spesifik itu silahkan aja mungkin dari standar nasional pendidikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dipecah lagi atau dirici lagi jadi berapa saya pikir pemahaman sudah seperti standar hasil penelitian itu juga sama dibrickdown lagi kemudian TKM juga sama silahkan makin rinci kemudian menyentuh hal-hal yang lebih spesifik sehingga mudah menilainya itu makin bagus jadi maka dibrickdown lagi dalam standar akademik non-akademik itu terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga kita itu kemudian melampaui dokumen kita itu melampaui pendidikan tinggi maka itu ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai dokumen resmi yang nanti menjadi bahan bagi SPI di dalam melaksanakan auditor internal untuk melihat standar ini seperti saya sebutkan tadi bahwa pengelolaan dan penyelenggaran perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan peraturan paling lama 2 tahun ini kan ditetapkan 28 Januari berarti nanti 2022 Januari ini semuanya harus sudah berstandar ini dalam penilaian terkait dengan agitasi BANPT kemudian juga evaluasi eksternal itu kemudian bagaimana penerapan standar dikti di perguruan tinggi termasuk juga dalam kurikulum ini tentang pendidikan tinggi penjambilan mutu dilakukan melalui yang sudah kita kenal ini sama-sama kita kenal kalau orang-orang penjambilan mutu pasti tidak tidak asing lagi itu PP EPP E-nya di tengah jadi penetapan standar-standar mutu tadi kemudian dilaksanakan kemudian dievaluasi evaluasi mungkin ada evaluasi diagnostik evaluasi formatif kemudian evaluasi sumatik atau kita mengenalnya istilah evaluasi program itu silahkan kemudian ada pengendalian tentu pada bagian itu bagaimana setelah dievaluasi katakanlah evaluasi formatif evaluasi formatif evaluasi ditujukan yang ditujukan dalam rangka untuk memperoleh feedback sehingga disitu sebelum sampai pada ini harus ada pengendalian kalau misalnya kurang berarti ini harus di perbaiki kalau ada yang bengkok berarti harus diluruskan kalau ada yang melampaui berarti minimal bisa dipertahankan atau yang mencapai standar minimal berarti ini harus ditingkatkan sehingga polanya IPP itu seperti ini sehingga dari waktu ke waktu mestilah Jepang itu saya pikir ini juga sudah tidak asing lagi dan bagi kita sebetulnya orang Islam itu kan harus sudah menjadi keyakinan dan keseharian kita walaupun dalam tataran praktek tentu kita tidak semudah membalikan terapakta jadi kan keyakinan kita itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi sementara kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin itu adalah celaka jadi dua-duanya juga bukan pilihan kita sebetulnya baik rugi maupun celaka maka tidak ada pilihan lain kecuali kita itu adalah harus lebih baik berarti harusnya seperti itu sehingga pada akhirnya memang kita harus memilih apakah hari ini sama dengan hari kemarin berarti termasuk kata turi rugi apakah hari ini akan lebih baik bergantung usaha kita sehingga itu harus kita tetapkan jadi penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditempat oleh perjalanan tinggi jadi setelah tim perumur segala macam ditetapkan pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar kemudian pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidak tercapai dan atau penyimpangan pelaksanaan atas dasar untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan jadi itu masuk pada pengendalian jadi sebelum penyimpangannya jauh karena yang namanya sudut penyimpangan mungkin awalnya penyimpangan itu adalah kecil tapi kalau masing-masing ditarik benang lurus garis lurus dari penyimpangan tadi itu maka di ujung sana itu akan terjadi penyimpangan yang lebar maka SPI harus mengambil tindakan-tindakan preventif melalui tahapan yang namanya pengendalian jadi sebelum jauh menyimpang makanya kita pun berhak itu memberikan tabayun kemudian juga mengingatkan teman kita jika ada indikasi-indikasi penyimpangan karena kalau kita ada di hadapan kita tidak ada keberanian untuk itu ini kita termasuk kategori orang yang membiarkan penyimpangan itu berlaksa dan mungkin kita berkontribusi lahirnya dosa seseorang itu karena kita membiarkan terus semasing fase itu dilalui anak tangga anak tangga itu terus dilalui terus perbaikan yang terus menerus menjadi continuous improvement perbaikan yang terus menerus sehingga nanti akhirnya itu akan melahirkan budaya mutu maka mutu atau mati pilihannya itu tidak ada pilihan mutu atau mati apalagi di tengah hiperkompetisi perguruan tinggi yang begitu luar biasa saat ini maka memang pada akhirnya kita tidak punya pilihan lain kecuali memang kita untuk terus meningkatkan mutu perguruan tinggi kita di tengah sulitnya persaingan seperti ini yang tidak mau karena memang tidak ada tidak ada pilihan-pilihan lain maka kemudian itu harus berani mengambil sikap karena tadi mutu atau mati dan tidak ada keraguan kalau standar-standar mutu yang ditetapkan kemudian diyakini itu akan mampu meningkatkan mutu maka jangan jangan ada keraguan karena kembali rumusnya ragu itu sama dengan rugi jadi kita kadang-kadang menginginkan sesuatu yang pasti tapi kita masih memelihara keraguan-raguan jadi jangan harap kita memperoleh sesuatu yang pasti kalau kita masih memelihara sikap keraguan-raguan karena ragu sama dengan rugi sehingga kita selalu dihadapan pada situasi itu dan pilihan itu ada di kita sehingga terserah kemudian karena memang hidup ini adalah sebuah pilihan dan masing-masing pilihan itu adalah ada konsekuensinya mau mengikuti budaya mutu ada konsekuensinya memang kita berdarah-darah kemudian kita juga kerja keras kemudian juga menyita waktu belum tentu waktu kemudian tenaga pikiran yang kita tunai kerja itu sejalan juga dengan imbalan finansial yang kita dapatkan tapi saya tidak selalu begitu dengan dunia itu di kampus jadi kalau keringat kita kalau keringat kita ternyata tidak dibayar selayak oleh institusi atau oleh institusi atau pihak manapun makanya saya nggak pernah protes kalau diberi apapun begitu lah yakinlah bahwa Allah akan menggantinya yakinlah bahwa Allah akan menggantinya walaupun dengan cara atau dari sumber-sumber yang lain itu saya yakin itu akan menggantinya makanya tidak perlu riwe tidak perlu pondong tidak perlu apa tidak perlu apa tidak perlu protes kesana kemari begitu lah jadi pasti itu akan didapatkan situasi seperti itu contoh misalnya di Hibah kan itu nggak ada uang tapi Allah akan menggantinya dari pintu yang lain misalnya dengan menunjukkan ini misalnya akhirnya dengan menangani Hibah sehingga kemudian dikenal banyak orang sehingga akhirnya diulang Pak Dr. Tonjaki kemudian jadi instruktur nasional kalau orang yang pragmatis mudang-mudang Hibah di kampus pada ini pada kabur begitu lah karena sepertinya ada uang banyak tapi sepertinya nggak ada capek sehingga pasti pasti dan pasti Allah akan mengganti jadi continuous improvement perbaikan sehingga melahirkan yang namanya budaya mutu sehingga budaya mutu itu dari mulai pola pikir sikap perilaku berdasarkan standar dikti atau standar nilai yang sudah kita tetap maaf waktunya 5 menit lagi jadi ini sama jadi ada SPMP pengawas mutu internal penjaminan mutu internal penjaminan mutu eksternal tadi itu sudah disinggung padahal kekaca ini semua ditujukan dalam rangka untuk menghadapi evaluasi mutu eksternal jadi dari PT atau akreditasi internasional dan kemudian ini pun sama tadi jadi SPME itu disiapkan dalam rangka untuk menyiapkan SPME atau akreditasi kemudian tentu nanti dibanding-banding dengan kondisi di pakalan data karena saat ini semuanya itu berbasis digital semuanya itu terlaporkan kita gak bisa main-main rasio dosen kemudian juga bukti-bukti kegiatan tridharma dosen itu gak bisa kayak dulu kemudian rasio kaitannya dengan kunah-pindah dosen sekarang gak bisa Bapak-Ibu karena semuanya terlaporkan secara jelas bahkan kita melakukan plagiasi terhadap dokumen borang kita itu dengan cepat bisa ketahuan karena ternyata antara BANPT dengan Dikti kemudian dengan pengelola Hibah itu semuanya terkoneksi sehingga kita hidup seperti di rumah kaca karena semuanya bisa terlihat dengan jelas hubungan SPMI dan SPME ini juga sama seperti yang tadi sehingga melahirkan budaya mutu ini juga tadi sudah kesikung evaluasi ada tiga evaluasi diagnostik evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ini juga masih pada kajian yang sama untuk meningkatkan itu sehingga nanti pada saat pengendalian pelaksanaan standar Dikti itu kalau mencapai standar Dikti berguruan tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar Dikti kalau melampaui standar Dikti berguruan tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar Dikti S.K. SK Rektor tadi itu direvisi lagi pencapaiannya target kesekian ternyata terlampaui banyak semua prodi seperti ditingkatkan lagi belum mencapai standar Dikti perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar kemudian sesuai menyimpang dari standar Dikti agar perguruan tinggi mengembalikan pelaksanaan standar Dikti pada standar Dikti tadi jadi standar Dikti kita pendidikan tinggi kita kepada standar pendidikan tinggi jadi mengembalikan tracknya ke situ sehingga dari situ nanti di dalam buku paduan MBKM maka dari mulai perencanaan sampai kegiatan MBKM sampai pada kegiatan pembelajaran yang 9 BKP itu terserah Bapak-Ibu pimpinan Prodi mau mengambil berapa BKP mau 1 mau 2 mau 3 terserah itu betul-betul harus disiapkan dan Bapak-Ibu harus melakukan analisis manajemen resiko dari mulai tahapan tadi itu kira-kira pada fase-fase mana yang disinyalir akan terjadi pebiasaan atau penyimpangan bahkan jauh penyimpangannya untuk mencapai standar Dikti atau standar penilaian yang bagus sehingga itu semua harus dituangkan di dalam buku paduan kurikulum kita sehingga kemudian itu menjadi bagian yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga tahapan membangun budaya memutu kita punya target ada peran pemerintah ada peran perguruan tinggi kita padukan sehingga kemudian kita dorong tahapan-tahap hanya disinergikan sehingga dari waktu ke waktu melahirkan budaya memutu dan kemudian pada akhirnya akan melahirkan budaya yang kita harapkan nah ini tadi yang saya maksud bahwa pada titik-titik ini nanti tim SPMI itu menyusun instrumen-instrumen apakah dokumen-dokumen perencanaannya itu sudah memenuhi standar mutu atau tidak apakah penyiapan berbaik kebijakan itu sudah mengacu pada standar mutu atau tidak apakah pengembangan kurikulum yang ditunjukkan dalam rangka untuk implementasi MBKM itu sudah selesai atau tidak apakah strategi yang dibangun itu itu sudah cukup efektif tidak untuk terimplementasinya MBKM dengan baik dan tentu bagaimana apakah antara dokumen tertulis yang sudah kita anggap cukup atau baik setelah diimplementasikan MBKM itu apakah sudah mengenuhi harapan atau tidak jadi pada bagian-bagian inilah yang kemudian oleh tim SPMI dibuatkan instrumen evaluasinya evaluasinya monitoringnya sehingga nanti kemudian ada tahapan-tahapan dengan menggunakan PPIPP tadi sehingga ada evaluasi kemudian ada pengendalian sehingga tidak sampai jauh berharap nanti pada bagian ini Bunia ikut memberikan penguatan pendalaman karena yang biasa mengembangkan instrumen evaluasinya itu adalah Bunia kalau saya biasanya Bunia nanti ini berharap pada bagian ini lebih menekankan pada proses untuk dia evaluasi itu sudah itu jadi barangkali itu Bapak-Ibu yang bisa sampaikan mudah-mudahkan apa yang saya jelaskan kemudian nanti dikuatkan lagi oleh Bunia yang biasa melakukan kegiatan itu dengan membangun instrumen yang menjamin keberlangsungan program demikian kurang lebihnya mohon maaf sementara Bila Yudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian telah disampaikan sesi pertama untuk materi kita yaitu terkait sistem penjaminan mutu dan keberlanjutan mudah-mudahan ini semakin meningkatkan pemahaman Bapak-Ibu sekalian terkait dengan komitmen dari adanya SPMI ini yaitu untuk meningkatkan komitmen dari institusi sendiri terhadap program kegiatan dan layanan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas terkait dengan pelaksanaan MBKM yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi soft skill maupun hard skill yang sesuai dengan perkembangan zaman mungkin itu terima kasih Pak Doktor Chartono yang sudah menyampaikan materinya dengan panjang lebar dan sangat jelas untuk selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Doktor Nia yaitu tentang evaluasi program kurikulum kepada Ibu Nia dipersilakan baik Bapak Pak Ibu Ibu peserta workshop nasional tentang kurikulum yang diselenggarakan oleh PDRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Pak Ibu Ibu saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Ibu di sini walaupun kondisi situasi pandemi ini semakin meresahkan walaupun kita sudah WFH berapa lama jadi kita tetap di rumah tetapi ternyata pandemi juga terus berlangsung tetapi saya senang sekali karena Bapak Ibu Ibu masih menyempatkan diri dalam situasi seperti itu untuk mengikuti webinar ini yang penting dan layak untuk kita ikuti mengingat pendidikan itu berlangsung terus dalam kondisi apapun dan untuk pendidikan di perguruan tinggi kita tentu saja sudah harus mempersiapkan diri dalam segala kondisi oke baik Bapak Ibu Mudah-mudahan juga harapannya sama dengan pacar Tono tadi Bapak Ibu Ibu tidak merasa bosan bertemu dengan saya ini adalah saya tampil yang ketiga jadi Bapak Ibu materi yang akan saya sampaikan itu merupakan kelanjutan dari materi-materi pada sesi-sesi sebelumnya dan tentu saja tidak terpisahkan dari materi-materi yang disampaikan oleh pacar Tono ataupun waktu dulu pernah Pak Prof Samsu Arifin jadi ini adalah selanjutannya dan bahkan untuk seri ini ini adalah seri pamukasnya mari kita langsung saja ke materi kita saya akan share screen materi yang akan kita bahas saya sebelumnya minta maaf kalau sekali-kali ini antisipasi saja ada saat beberapa detik begitu saya hilang internetnya sedang naik turun begitu Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu kita akan membahas tentang evaluasi kalau tadi Pak Chartono menyampaikan tentang evaluasi atau sistem penjaminan mutu untuk secara global untuk semua kegiatan di institusi Bapak-Ibu jadi penjaminan mutu tadi disampaikan juga bahwa ada siklusnya penjaminan mutu itu penjaminan mutu internal tentunya penjaminan mutu penjaminan mutu internal ada siklusnya dalam kinerja sistem penjaminan mutu internal ada 5 tadi juga disebutkan jadi ininya siklusnya disebut PPEP penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan sekarang akan kita bahas ini pada program kurikulum semua kinerja kalau ini kita persempit pada konteks kurikulum pada konteks kurikulum PPEP juga berlanjut bisa bagus kalau ada penjaminan mutunya jadi apa itu penjaminan mutu penjaminan mutu itu adalah aktivitas yang menjamin bahwa kurikulum ini konteks kurikulum yang menjamin bahwa kurikulum kita itu minimal sama atau sesuai dengan standar dengan standar standarnya yang mana standarnya tadi disampaikan bahwa kita mengacu kepada standar pendidikan nasional SNDT standar pendidikan tinggi standar nasional pendidikan tinggi itu itu acuan utamanya tetapi itu kan nasional yang berdasarkan rataan rataan sehingga yang paling pelosok negeri pun bisa mencapainya begitu nah suaranya hilang ya di mute bu oke jadi kembali lagi tadi kita akan bicara pada konteks kurikulum nah pada konteks kurikulum yang dimaksud dengan penetapan adalah penetapan kurikulum apa yang menetapkan kurikulum standarnya jelas standar nasional tetapi yang menetapkan kurikulumnya seperti apa itu adalah pimpinan pimpinan perguruan tinggi waktu pada sesi-sesi terdahulu kita sudah bahas siapa yang menentukan kurikulum kemudian kurikulum itu didasari oleh apa itu ditetapkannya oleh pimpinan seperti sudah pernah kita bahas ketika kita membangun dokumen kurikulum diawali dengan menetapkan profil profil prodi profil prodi itu diturunkan dari visi-misi jadi itu kita sudah bahas kemudian dari profil atau tujuan pendidikan di prodi kemudian lahir CPL juga bagaimana menyusunnya ada CPL ada empat ranah satu ranah sikap kemudian ketiga ranah keterampilan nah keterampilannya dibagi dua ada keterampilan umum dan keterampilan khusus gitu ya itu masih ingat mudah-mudahan nah kemudian ranah sikap ranah keterampilan umum itu sudah ditetapkan bahkan ada sebagai lampiran pada SNDT ya Permendikbud nomor tiga tahun 2020 yang sekarang berlaku kemudian pengetahuannya kita ambil dan jabarkan dari level pendidikan kita ber-KMI ya kalau sarjana di level 6 kemudian dijabarkan lagi kemudian keterampilan khususnya seperti apa nah kalau keterampilan khusus itu di-create oleh Prodi tentu saja ini juga apa namanya ber apa ya namanya berkomunikasi berkomunikasi atau meminta persamaan dengan kelompok atau komunitas Prodi nya konsorsium gitu ya supaya apa supaya lulusan kita lulusan di Prodi kita kalau lulus gitu setelah lulus itu tidak beda gitu ya comparable lah gitu keluarkan oleh program studi sejenis di universitas lain jadi kita punya kesetapan kurikulum itu oleh pimpinan ya dari tingkat universitas sampai ke tingkat program studi nah kemudian pelaksananya nah pelaksananya siapa nih pelaksana standar ini pelaksana kurikulum ya tentu saja dilakukannya melalui proses pembelajaran oleh siapa oleh kita dosen ya karena Prodi memberikan amanahnya kepada kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran mahasiswa mahasiswa kita waktu ditetapkan oleh program studi gitu tentu saja waktu penetapannya juga dilibatkan kita dosen-dosen dilibatkan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan nah gitu jadi pelaksana nih pelaksana kurikulum itu adalah kita dosen berikut mahasiswanya gitu ya karena di dalam pelaksanaan program studi eh pelaksanaan kurikulum itu terjadi proses pembelajaran yang artinya ada interaksi antar lajar untuk tujuan ke atasnya tujuannya adalah pencapaian CPL gitu yang kan jadi merembet gitu lagi ya untuk mencapai CPL dan CPL ini merupakan turunan dari profil sehingga kalau CPL dicapai maka profil jadi evaluasi ini ada satu lagi ya disininya ada evaluasi apa apa diagnostik evaluasi Bapak-Ibu di dalam lebih dalam ya kemudian setelah digunakan untuk pengendalian tadi juga diselisir sampai ke Aleva Catano kemudian di hasil evaluasi itu seluruhannya dipakai juga untuk apa namanya salah satu pertimbangan dalam meningkatkan standar ya meningkatkan jadi nanti semuanya dibahas demi untuk peningkatan semuanya ya jadi semuanya itu ini dilakukan tangga-tangga kaskade tadi ya posisi yang tertinggi seperti itu Bapak-Ibu jadi sekali lagi evaluasi itu kedudukannya pada sistem penjaminan mutu itu mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat penting evaluasi oke nah siapa yang melakukan evaluasi kurikulum nah itu yang jadi pertanyaan lalu bagaimana melakukannya kedua itu ya apakah dosen sebagai pelaksana kurikulum juga bisa melakukan evaluasi jadi pada pertemuan kali ini nah oke kita kurikulum ya dari tengah sentral dan sangat penting perannya oke sebelumnya saya ingin overview ajak Bapak-Ibu untuk overview melihat kembali materi yang disampaikan beberapa sesi yang lalu kalau tidak salah dua sesi yang lalu ya karena terbalik nah kita ada dua istilah ada assessment ada evaluation jadi ada ada assessment dan kalau dalam nah apa bedanya assessment dengan evaluasi Bapak-Ibu seringkali kita tertukar atau bahkan menjadi sama antara assessment dengan evaluation seringkali di lingkungan kita para dosen itu seringkali mempertukarkan istilah ini atau mempersamakan padahal ini bedanya jelas kalau assessment itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang menunjukkan apakah program atau dalam hal ini kurikulum kurikulum kita berjalan dengan baik atau tidak melalui apa melalui pengukuran-pengukuran gitu berbeda dengan evaluasi kalau evaluasi itu menggunakan hasil assessment sebagai salah satu komponennya untuk melihat secara keseluruhan apa yang terjadi mengapa apa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana mengatasinya itu evaluasi beda jadi terasa bedanya kita dijelaskan di dalam gambar ini ini ada standar misalnya kemudian ada pengukuran lalu kita mendapatkan pada saat ini di sini posisinya di sini current performance di sini ini tergantung kepada standar yang kita terapkan tadi ditetapkan di P pertama tadi standarnya dipasang di mana apakah standarnya rendah atau standarnya tinggi ketika penetapan kemudian ketika pelaksanaan lalu di assess di assess ternyata posisinya ada di sini nah apabila dia melampaui standar yang telah ditetapkan misalnya penetapan standarnya rendah yaudahlah pada posisi ini sudah melampaui sudah cukup memenuhi standar tetapi Bapak Ibu kalau standar yang ditetapkannya tinggi maka ini ada jeda ada kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan nah ini yang disebut tidak memenuhi standar jadi Bapak Ibu evaluasi dilakukan salah satunya dari hasil assessment itu bedanya baik kita lanjutkan lalu apa hubungannya antara assessment dengan evaluasi nah Bapak Ibu juga sudah paham sih sebetulnya dari gambar yang tadi bahwa assessment itu adalah proses yang mengidentifikasi mengumpulkan dan menyiapkan data yang nantinya menjadi bahan evaluasi sedangkan evaluasi merupakan proses untuk menginterpretasikan data dan bukti-bukti yang dikumpulkan melalui assessment jadi antara assessment dengan evaluasi itu memang terkait sangat erat dalam gambar ini Bapak Ibu bisa lihat kalau assessment itu digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang katakan mahasiswa kita yang bisa melalui tes maupun melalui non-tes itu sudah kita pelajari waktu dua sesi yang lalu berarti sebulan yang lalu Bapak Ibu ada yang melalui tes tes ada skema klasifikasi pakai rubrik kemudian ada juga yang pakai numerical jadi tes itu bisa kualitatif atau kuantitatif kemudian yang non-tes non-tes itu seperti misalnya untuk keterampilan atau sikap itu umumnya dilakukannya melalui observasi atau lisan atau interview wawancara atau juga melalui questionnaire questionnaire nah nanti hasilnya ini keseluruhannya menjadi komponen dalam evaluasi tentu saja evaluasi itu tidak hanya ini karena tadi saya juga sebutkan ini salah satu komponen nah nanti ketika kita evaluasi tentu saja ini kan standar pendidikan yang menjadi komponen-komponennya urusannya ada standar isi yang isinya adalah kurikulum ada standar proses ada standar pengelolaan ada standar penilaian gitu ya ada standar sarana dan prasarana dan sebagainya nah itu diramuk semua ditinggau dari semua sudut itulah evaluasi Bapak Ibu jadi kalau misalnya pembelajaran tidak berhasil atau CPL tidak ter capai gitu ya CPL tidak tercapai nah itu apa yang salah begitu itulah evaluasi apa yang salah apakah kurikulumnya apakah apa ya sistem pembelajaran yang dilaksanakan atau apa jadi itulah evaluasi baik Bapak Ibu saya ingatkan juga kepada proses pembelajaran jadi ketika di dalam kurikulum itu kita pelaksana kurikulum itu mendapatkan amanah dari program studi untuk mengguna mencapai CPL yang dibebankan yang dibebankan disini istilahnya kalau Pak Chartono inginnya dan terima kasih Terima kasih. Saya ulangi ya. Jadi tadi ketika melaksanakan pembelajaran, kita itu melaksanakannya bertahap. Setiap tahap pembelajaran itu punya tujuan yang diturunkan dari sini, dari CPMK. Itu yang kita kenal dengan sub-CPMK. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sesi yang lalu. Setiap sub-CPMK ini punya indikator bahkan. Nah, ketika kita melakukan assessment, kita akan melakukan assessment misalnya dengan melakukan tes. Dengan melakukan tes untuk pengetahuan. Jadi, di mana? Di tiap pertemuan bisa. Itu yang namanya formatif. Nah, kemudian di tengah semester, umumnya di perguruan tinggi, itu dilaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Seringkali kita laksanakan hanya ujian, yaudah ujian saja dapat nilai sekian. Tapi tidak dilakukan evaluasi, Bapak-Ibu. Itu yang sering terjadi. Apa itu evaluasi? Ini, kita lihat nih. Hasilnya seperti apa? Nilai-nilai mahasiswa kita dalam satu kelas lah kita misalnya. Atau dalam satu rombongan belajar di mata kuliah kita. Berapa nilai-nilainya, di mana yang paling besar? Misal, misal pada grafik ini digambarkan nih. Oh, yang paling banyak nilainya D. Eh, gitu ya. Di sini nih. Kenapa ya? Nah, evaluasi itu begitu. Jadi, harus dilakukan itu evaluasi. Mengapa? Apa yang terjadi? Kenapa mahasiswa kita nilainya banyak di D? Tentu saja evaluasinya ke intern dan ke yang tadi. Jadi, faktor-faktornya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Proses pembelajarannya, Bapak-Ibu. Siapa yang dievaluasi? Mahasiswanya dan kitanya sebagai dosen. Kenapa? Karena pembelajaran itu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Bisa jadi mahasiswanya sih. Bagus, gitu. Tetapi, kita selaku dosen tidak berhasil melaksanakan pembelajaran yang bisa membawa mahasiswa kita, mengajak mahasiswa kita menuju kepada CPL-nya. Jangan segan-segan, Bapak-Ibu, untuk bisa mengintrospeksi. Atau kalau tidak mau, ada saya bagus benar mengajar, nak. Jangan salahkan seksayanya, kita koreksi saja. Mungkin metode yang kita pakai yang kurang tepat. Itulah bahasa lainnya. Jadi, Bapak-Ibu, kita terbuka sekarang. Membuka diri dan terbuka untuk bisa mengevaluasi diri dan mengevaluasi lain. Kemudian, itu di tingkat kita, di tingkat kelas. Evaluasi juga dilaksanakan di tingkat program studi, Bapak-Ibu. Ini yang akan kita bahas lebih jauh. Jadi, di tingkat kelas, di tingkat program studi, kemudian nanti di tingkat fakultas. Lalu lanjut kepada tingkat universitas. Tapi yang paling dekat itu adalah yang di kelas kita. Nah, kemudian, ini kan tentu saja melihat begini, wah, ini ada apa ya? Apa yang terjadi? Nah, sehingga dengan tahu apa yang terjadi, kemudian kita punya solusi. Oh, berarti ini nih yang harus diperbaiki. Nah, gitu. Jadi, evaluasi itu untuk apa? Untuk ini, membangun semangat perbaikan, Bapak-Ibu. Jadi, selalu dilakukan evaluasi, sehingga terjadi continuous improvement. Jadi, peningkatan yang terus-menerus. Sehingga nanti di akhir, kalau ini kan formatif ya, kalau di kelas itu. Sehingga di akhir pembelajaran, ini kondisi grafiknya bergeser, Bapak-Ibu. Bergeser ke sini. Wah, setelah diperbaiki kondisi yang memungkinkan terjadinya hal-hal seperti ini, wah, mahasiswa kita naik nilai-nilainya. Jadi, ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa untuk kita para dosen. Kalau mahasiswa kita mencapai tujuan belajarnya atau CPL-nya. Atau kalau di sini, CPMK sudah dicapai, jadi CPL yang dibebankan kepada mata kuliahnya dicapai oleh mahasiswa. Nah, sehingga, nih, di sini ya, gambarnya juga hore katanya. Jadi, mahasiswanya terpuaskan. Kitanya juga bahagia melihat mereka lulus dengan nilai yang baik. Begitu. Ini dilakukan secara objektif. Karena ada standarnya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi, Bapak-Ibu kan oleh setiap fakultas dan institusi. Ini, apa namanya, kalau dikaitkan dengan kurikulum, maka asesmen kita itu didasari oleh outcome. Jadi, oleh CPL. Jadi, evaluasi dan asesmen itu didasarkan kepada CPL. Nah, ini ya, outcome-nya atau CPL-nya. Kemudian, tentu saja waktu menentukan CPL kan kita juga menentukan indikator-indikatornya dan kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa CPL itu diraih. Successes kriteria. Kemudian, dilakukan. Ini sudah ada kriterianya. Lalu, kita menentukan metodenya. Metode asesmennya seperti apa yang paling tepat. Lalu, dilakukanlah asesmen. Kemudian, asesmennya ada hasilnya, tentu saja. Lalu, dievaluasi. Evaluasi tadi. Jadi, itu dievaluasi. Nah, kemudian, gunakan hasil-hasil evaluasi itu untuk meningkatkan outcome. Itu, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, nah, itulah ya, itu tentang evaluasi kurikulum. Nah, sekarang, Bapak-Ibu, bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, ini dia. Tersedia banyak, sebetulnya banyak, nih, moda-moda evaluasi kurikulum. Ada evaluasi formatif-sumatif yang seringkali kita sampaikan, gitu ya. Ada tadi formatif itu pada setiap tahap, sumatif itu summary. Jadi, di akhir program, itu biasanya dilakukan lagi evaluasi, itu namanya evaluasi sumatif. Kalau evaluasi formatif itu di setiap langkah. Kemudian, ada lagi model evaluasi di kerepansi ketidaksesuaian. Profus ini yang makanya ini. Nah, kemudian ada lagi model evaluasi stafel BIM, CIPP. Ini paling terkenal waktu yang lalu, ini paling terkenal. CIPP, konteks, input, proses, and product. Konteks, input, proses, and product. Ini yang mengembangkannya adalah stafel BIM. Nah, ini yang dulu dianjurkan, digunakan. Sebelum ini, Kemendiput menganjurkan ini. Standar nasional menganjurkan CIPP. Kemudian, ada lagi model evaluasi empat level Donald Kirkpatrick. Nah, dari keempat model-model ini, Bapak-Ibu, sekarang untuk pada panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang baru, yang terbaru, yang dikeluarkan tahun 2020, yang sekarang kita acu, itu menganjurkannya yang ini, nomor dua. yaitu model evaluasi dikrepansi rofus. Mengapa ini? Nampaknya karena di dalam model evaluasi dikrepansi ini, dilakukannya sangat rinci. Dan berkesinambungan. Nah, sekarang kita akan melihat ini bagaimana. Oh ya, sebelum ini saya mau balik dulu ke sana. Ini siapa sih yang melakukan? Evaluasi ini siapa sih yang melakukan? Tadi, melakukan evaluasi. Ya, untuk tingkat kelas, untuk tingkat mata kuliah. Kemudian, Prodi didampingi. Nah, kalau singkatannya adalah sistem penjaminan mutu internal. Kalau di kami, SPM ini kan sistem. Tetapi dalam praktik operasionalnya, itu dilakukan oleh dua satuan. Namanya Satuan Pengawas Internal. Jadi, ada SPM, ada SPI. Apa kerjanya? SPM itu menentukan. Nah, tadi yang membantu pimpinan untuk menentukan standar. Di sini nih, penetapan. Ini yang global dulu. Yang global dulu. Yang global, penetapan SPM. Mendampingi pimpinan institusi. Nah, SPI, Satuan Pengawas Internal, itu pekerjaannya pengawas. Ya, Satuan Pengawas namanya juga. Waduh, polisina dong. Iya. Polisinya. Artinya, yang mengawal pelaksana. Itulah SPI. Mengawalnya bagaimana? Karena kalau ada dua macam kan ya. Di bawah SPI itu, di bawah Satuan Pengawas Internal, itu ada yang namanya Auditor. Auditor. Pekerjaannya mengaudit. Kalau Auditor Internal, fungsinya agak berbeda dari Auditor External. Kalau Auditor External itu lebih kepada datang, kemudian mengevaluasi langsung. Karena dari external. Kalau yang Auditor Internal, fungsinya selain mengawal, mengawasi, juga dia melakukan pendampingan. Pendampingan. Jadi, nggak galak-galak amat. Jadi, hanya bertanya, kenapa menuhi standar? Di mana yang salahnya? Apa yang belum dipahami? Tentang standar. Nah, begitu. Jadi, membantu. Nah, itu ya. Jadi, di tingkat institusi itu ada SPM dan SPI. Nah, kemudian di tingkat fakultas, unit tersebut atau satuan tersebut, ada turunannya. Di tingkat fakultas itu, ada yang namanya gugus kendali mutu. atau disingkatan dari GKM. Nah, kalau yang berkecimpung di itu, di organisasi institusi, itu kenal nih, oh, itu ketua GKPAS, itu ada ketua SPM atau SPI. Kalau Anda, kalau Bapak-Ibu di institusinya, tingkat fakultas harus dibentuk tuh. turunan fakultas berlangsung namanya. Nah, nanti di tingkat program studi, ada turunannya lagi. Unit pengendali mutu. Jadi, siapa yang melakukan ini, evaluasi kurikulum, itulah pimpinan prodi, di tingkat prodi ya. Kurikulum itu prodi. Ininya, apa? Leading sekternya. Prodi. Jadi, di program studi itu, ada UPM. Pendampingnya. Sebagai kelanjutan dari SPI. SPM. Sebagai kelanjutan dari SPI. Di tingkat prodi ada UPM. Nah, yang bekerja di situ itu. Di prodi itu. Lakukan aluasi itu, bersama-sama dengan pimpinan prodi. Apa perannya UPM? Karena dia turunan dari sini. Pelaksananya adalah prodi. Kalau dalam kurikulum, ya dosen. Nah, kemudian, ketika dievaluasi, ya bersama-sama. Antara yang tahu standar, dengan pelaksana standar. Tuh. Jadi, bersama-sama, Bapak-Ibu. Jadi, itulah. Itulah perlunya. Ada unit tersendiri, yang mengelola itu. Supaya apa? Supaya objektif, Bapak-Ibu. Nah, kalau di sistem, kalau Bapak-Ibu mau melaksanakan akreditasi internasional, yang menggunakan OBE murni, nah, itu ada lagi. UPM-nya itu istilahnya adalah OBE stakeholder. Jadi, ada penilai proses OBE itu. Timnya. Oke. Oke. Kita balik lagi ke sini. Jadi, ketika akan melakukan evaluasi, ini ada model-modelnya, tetapi alhamdulillah, kita tidak perlu memilih-milih, karena sudah dituntun pada pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang terbaru, yang seri 2020, itu sudah dituntunkan. Kita pakainya ini. Dikrepansi profus. Seperti apa? Nih, seperti ini, Bapak-Ibu. Makanya tadi, kenapa sih dipilih? Nah. Kenapa dipilih ini? Karena ini nih, kalau kita ingat lagi ya, proses pembelajaran itu ini nih. Proses kurikulum. Proses kurikulum itu ada lima, enam tahap. Ada enam tahap. Dalam proses kurikulum. Pertama, melakukan analisis kebutuhan. Kedua, mengumpangkan, merencamkan. Saya bukan mahasiswa sini. Saya beri suruh saudara-saudaranya lagi sakit. Oh, maaf. Saya pikir mau bertanya ke saya. Kemudian, desain dan pengembangan. Kemudian, tentang sumber dayanya. Kemudian, bagaimana proses pelaksanaan kurikulum itu. Dan capaian pelaksanaan kurikulum itu. Kemudian, bagaimana hal-hal lainnya. Pada setiap tahap ini, makanya disebutnya di tahapannya dilakukan evaluasi. Makanya, ini diproses. Tidak sedetail ini. Jadi, kalau ini lebih ribet. Gambarnya seperti ini. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Kita penggal segini saja dulu. Segini dulu. Satu, atau yang di mana boleh. Tapi satu. Satu siklus. Jadi, ini satu siklus. Tahapan. Ini siklus. Ini siklus. Duh, punya kerjaan ya. Memang. Seperti tadi disampaikan oleh pacar Tano. Semuanya harus bergerak. Kalau kita mau perahu atau kapal. Kapal yang kita tumpangi ini bergerak maju. Nah, kitanya harus bergerak semuanya. Ada salah satu faktor saja tidak bekerja, menghambat ke semuanya. Karena kita bekerja dalam sebuah tim. Oke, baik. Nah, kita lihat satu saja. Supaya tidak pusing, Bapak-Ibu. Nah, apa yang kita lihat di sini? Tadi ya, ininya. Kalau di sini kan gambarnya E. T1, P, C, D, D, D. Apa sih itu? M. Gitu ya. Nah, maka. Nah, ini unsur yang dinilai ini. Misalnya tentang CPL. Gitu ya. Nah, nanti kan CPL itu ada standarnya. Ada standarnya. Kemudian, apa yang ada, apa yang ditetapkan oleh prodi? Ini kinerja mutu. Prodinya seperti apa? Nah, kemudian di dalam mekanisme evaluasi ini, kita akan membandingkan antara kinerja mutu atau standar-standar yang ditetapkan dengan standar yang aslinya. Ini bagaimana kinerja kita? Ini standarnya. Dikomparasi. Bandingkan. Kalau ketika kita sedang mengkomparasi atau membandingkan, kita menemukan kesenjangan, kita menemukan kesenjangan, ada ketidaksesuaian, maka kita mempunyai kesempatan untuk memodifikasi hal tersebut. Hal ini. Hal yang kita bahas tadi. Nanti kita lihat contohnya apa. Kalau ada kesenjangan, kita bisa melakukan modifikasi. Apakah modifikasinya di sini, di kinerja kita? Oh, ini nih yang harus diperbaiki. Kinerjanya. Atau kita tinjau ulang standarnya. Tetapi kalau tingkat tertinggi, karena kita nanti harus dengan standarnya SNDT, kemudian standar institusi, Waduh, ribet ya. Mending ke sini. Enggak. Jadi ini yang kita perbaiki, supaya sesuai dengan standar. Tapi kalau misalnya kesenjangan ini memungkinkan untuk kita usulkan supaya standarnya yang dimodifikasi, bisa. sehingga nanti ini ditemukan kesesuaian antara standar dengan kinerja mutu. Sehingga kita ketika dikomparasi lagi, jadi ini siklus ya Bapak, Bapak Ibu. Ketika kita komparasi lagi, wah, sudah aman nih, sudah tidak ada kesenjangan antara standar dan kinerja mutu. Sudah hebat nih, sudah sama. Atau sudah melampaui. Jadi tidak lagi ditemukan kesenjangan. Nah, maka kita lanjutkan pesan. Mengambil keputusan. Selesai, evaluasinya selesai di sini. Atau kita balik ke sini. Siklus perbaikan. Ini tidak ada kesenjangan, tidak ditemukan. Tapi gimana ya? Mau diselesai di sini, atau tidak ditemukan itu, apakah kita tingkatkan standarnya? Ininya. Supaya melampaui standar. Itu. Itu siklus perbaikan. Nah, kalau ini sudah berulang kali, boleh ini berapa kali? Lanjut, terus. Nah, sampai akhirnya selesai. Unsur berikutnya yang dimilai. Kalau tadi mula-mula dari perencanaan, sekarang desainnya seperti apa? Nanti meningkat ke pelaksanaan. Begitu, Bapak-Ibu. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Biasanya kalau melihat contoh, itu lebih mudah. Oke. Kita akan mengevaluasi CPL. Ini di tingkat program studi. Pimpinan Prodi. Berikut UPM tadi. Seperti turunan SPMI. Nah, kemudian KKNI, SNDICTI. Kemudian samakan dengan profil lulusan. Nah, itulah evaluasi. Sama nggak ya? Sudah cocok apa belum? Jangan-jangan CPL Prodi tidak merunut atau tidak merefer atau tidak apa lagi ya? Tidak mengacu kepada standar ini. Syukur kalau tidak ada kesenjangan atau dalam arti kata sudah sesuai. Wah, asik. Sesuai ini. Semuanya sudah sesuai. Kemudian tidak ada temuan. Lalu, sudah deh. CPL Prodi bisa tidak diteruskan. Atau, ini parahnya nih, CPL Prodi tidak digunakan. Atau, stop di sini evaluasinya, tetapi tetap digunakan. Nah, atau CPL mau dirumuskan ulang saja. Karena ini mah sudah sesuai dan sudah sama, sudah sesuai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tingkatkan? Tadi ya, supaya improvement-nya terus. Standar kita, targetnya ini nih. Tapi, ah, kita naikkan nih semester ini supaya lebih tinggi. Nah, itu boleh. Ya, oke. Nah, begitu. Jadi, CPL itu dievaluasi. Lagi-lagi kalau misalnya dalam pembandingan itu, ditemukan perbedaan tidak sesuai tadi ya, CPL-nya kok tidak selaras dengan standar. Maka, modifikasi, Tia. Dimodifikasi lagi. Oh, kita perbaiki. Diperbaiki. Maupun dari jumlah, turunan-turunannya, keterampilan khususnya, sesuai enggak dengan visi-misi kita. Nah, kemudian dimodifikasi. Atau, kalau sudah terlampaui, ini boleh mengusulkan modifikasi standar yang ini. Gitu. Ya, tapi ini mah pasti panjang kan. Ininya, prosesnya panjang. Tetapi, tentu saja ini juga... Ketika, tentu saja ini juga... Yang sudah terlampaui, ya, tapi itu juga... Yang sudah terlampaui juga yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Nah, aku tidak bisa menunggu. ya, tapi saya ada yang sama. Ya, kita harus menunggu. selamat menikmati tidak ada suaranya untuk Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kendala sinyal dari pihak Ibu Nia mungkin untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau nanti disampaikan secara langsung Ibu Nia sudah tersambung kembali seperti itulah kondisi internet mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bu mohon maaf saya mengingatkan saya akan menutup saya akan menutup sedikit lagi ini tapi saya ingin sampaikan tetapi Bapak Ibu ini tergantung kepada program evaluasi yang Bapak Ibu rancang ini contohnya di level ini tentang profil lulusan benar gak kajiannya bagaimana gitu ya jadi ini ada sumber standar kerja mutunya tentunya harus ada kata renstra bagaimana kata deskriptor KKNI bagaimana gitu ya jadi ini referensi standar kinerja mutunya gitu pada setiap unsur kerja secara berantai dalam acuan tahapan seperti yang tersaji pada tabel tadi jadi itu tahapan tetapi sekali lagi Bapak Ibu itu tergantung kepada program evaluasi yang dirancang oleh Bapak Ibu Bapak Ibu di program studi namun demikian tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan sesuai SNDT ini paling aman jadi sesuai dengan urutan di SNDT jadi teriksa dulu pembelajaran lulusannya bagaimana standar penilaian dan seterusnya sampai ke delapan standar pendidikan tinggi begitu jadi Bapak Ibu itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa tadi ya terkait dengan evaluasi program kurikulum konteksnya terbatas hanya di program kurikulum yang lebih besar baik terima kasih atas perhatian Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bila hitaufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Nia Nurdiani yang sudah menyampaikan materi evaluasi program kurikulum walaupun dengan kendala sinyal mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap paham dan untuk barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dan saya akan membagi menjadi dua sesi setiap sesi saya beri kesempatan untuk dua penanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya bisa raise hand Bapak Muhammad Ali silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya dari BISIPOL dari BISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram kemudian sebagai dekan hari ini sudah dua tahun menarik itu apa yang disampaikan oleh pemadari yang pertama memang secara internal regulasi kami itu belum optimal belum lagi masalah implementasi ini kan masalah resursis budaya akademik sumber daya komitmen segala macam yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi itu cuma persoalannya kemudian seringkali komitmen itu contoh yang di kami ini kan apa namanya ada rektor ada BPH ada BWM mungkin bisa saja satu masa terdentu tidak harmoni di tiga ini ketika kita mau menjalankan program-program seperti yang Bapak maksud tadi kebetulan kami di administrasi publik itu mendapatkan program kibah yang MBKM ini hanya 65 juta tapi di universitas ini ada 4 nah kedepannya sampai Agustus ini kan memerlukan apa namanya yang tadi itu KKN Tematik Magang sama apa jangan 20 SKS tapi masih di dalam universitas gitu ya di program studi yang di lain fakultas persoalan kemudian seringkali muncul pada dataran implementasi yang di lapangan itu tidak secara sinkron ya artinya parsial gitu mungkin ini disebabkan oleh budaya atau apalah mungkin saya melihat materi yang dari Bapak Cahyono saya baru tumpuan dari sisi 5 baru masuk ini ya sisi 1 Pak Cartono Pak Cartono jadi menarik Pak Cartono kualitas lulusan dosen dan seterusnya cuma untuk membangun soft skill hard skill itu kan memang membutuhkan itu tadi nanti saya takutnya ganti menteri guideline lagi bahasanya itu yang saya takutkan ke depan khawatir ya bisa itu manusiawi cuma ketika kita sudah menguatkan regulasi di internal tadi ada SPMI ada SPI SPI baru bangun baru berdiri nih Pak di kami di Universitas Sistem Pengawasan Internal kemudian sistem penjaminan modu internal yang kadang-kadang secara abis sakit itu tidak terintegrasinya apa namanya sulat-sulat itu memanggil prodi kadang-kadang tidak ditebuskan ke pimpinan pangkutas ini yang mungkin secara internal yang mungkin lalu selaku dia kan tentunya kan agak keras ke rektor punya leader masing-masing dengan sedikit belum lagi mohon maaf kita di swasta ini kadang-kadang transaksional dan keimpinan transformatif itu saya mengambil irisan itu antara transformatif dengan transaksional itu kira-kira memang beda di perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri dengan segala infrastruktur yang ada artinya kadang-kadang tidak perintegrasinya di lapangan memahami akan satu regulasi tingkat keterbacaan interpretasi persepsi yang mungkin masih kadang-kadang di senat tidak terbangunnya tadi rektor memutuskan mungkin bisa saja terjadi tidak melalui senat fenomena-fenomena seperti ini kadang-kadang menjadi penghampat mungkin saya sangat terharu juga dengan bahasanya Pak Catono kita teguh semangat saya sudah 29 tahun di kampus ini tidak dapatkan kelihatan yang lain tepat tapi tidak sama cara pandang ini menjadi persoalan bersendiri juga saya kira kemudian ketika UKMM Fakultas seringkali kesannya terpisah yang di lapangan yang kami rasakan itu kami membuka bukan untuk menjadikan kampus ini tapi inilah persoalan yang di lapangan tembusan-tembusan bahkan SK pun kita selaku tidak tahu ngundang Prodi kadang di universitas tidak tembusan kita jadi kita selaku leader di fakultas kadang-kadang harus tahu sehingga ada kontrol ada garis langsung jadi saya kira biasanya secara umum itu masalah internal management yang di lapangan bukan soal apa ya mohon maaf Pak Muhammad Ali bisa dipersingkat untuk pertanyaannya jadi ini persoalan kualitas sumber daya manusia internal ke dalam Pak kan bedalah Jawa yang dekat dengan kekuasaan kami ini tadi Bapak contohkan NTT NTT ini ya mungkin antara mana karena itu memang perlu L2 Dikti mungkin ada 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 terintegrasinya penyelenggara Hibah kemudian panitianya kemudian kurikulum dengan kementerian tersebut terkait itu memang harus seperti itu nah pertanyaan mendasar saya adalah apa sikap top leader fakultas ketika tidak tidak terintegrasinya semuanya ini Pak kadang-kadang pasien menoncingkan buku panduan akademik peraturan akademik peraturan rektor dengan SK rektor kan bias juga dalam memahami masing-masing personalia itu mungkin mohon arhan dan pandangan untuk lebih baik kami ke depannya karena sudah 40 tahun ini kemudian untuk ibu sayang sekali bunya terputus-putus tadi sayang sekali jadi agak sedikit kurang nyaman saya terus terang sehingga memang perlu belum terbangun di tingkat regulasi internal itu yang belum memadai kapasitas kapasitas buildingnya bisa saja terjadi belum terbangun dengan baik seperti tadi dikatakan itu antara masalah cara evaluasi kemudian edoma segala macam itu kan menjadi persenat-persenat sendiri yang memang harus didalami dengan mendalam tentunya dengan sumber daya manusia angkarannya infrastruktur kapasitas untuk itu jadi saya kira menarik untuk bunyi cuma persoalan kapan sih kurikulum tadi ibu mengatakan penetapannya oleh pimpinan nah kalau ditetapkan oleh pimpinan mungkin ada yang bisa kami replikasi itu di tingkat prodi kadang-kadang belum nyambungnya ke pemahaman terhadap regulasi yang ada baik di tingkat internal fakultas atau universitas maupun di tingkat kementerian ini yang mungkin butuh pencerahan lebih dalam terima kasih dan mohon kita diberikan melalui grup terima kasih ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya persilahkan kepada penanya kedua mohon disebutkan nama dan lembaga tempat Bapak Ibu Bekerja ada lagi untuk penanya itu penanya pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dijawab tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan dari chat untuk Ibu Nia kira-kira apa saja dokumen yang harus ada di SPMI atau SPI di tingkat universitas dan PRODI itu jadi pertanyaan untuk Bapak Chartono 1 dan Ibu Nia 1 terima kasih dipersilahkan untuk jawabannya baik terima kasih atas pertanyaannya luar biasa dari Pak Muhammad Ali dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fisipol dari Fisipol Muhammadiyah Mataram mungkin saya menjawab tidak berurut dulu yang pertama ini menyangkut tata kelola jadi memang itu harus dibangun sistem tata kelola perguruan tingginya bagaimana hubungan antara rektorat rektor kemudian ke fakultas kemudian fakultas ke PRODI kemudian unit-unit atau kelembagaan juga ada yang ada di tingkat institusi kemudian ada yang ada di tingkat fakultas ya tentu yang ideanya ya kita menganut tata kelola manajemen perguruan tinggi modern yang dibangun dari semangat kebersamaan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama jadi aspek tata kelolanya dulu Pak statu tanya dulu ini yang harus di yang harus di yang pertama ya itu statu tanya dulu harus di bagaimana tata kerja hubungan antar kelembagaan hubungan antar fakultas antar PRODI kemudian antar institusi dengan lembaga itu itu diatur setempat rupa apakah sudah memenuhi unsur-unsur tata kelola perkuratingan modern apakah sudah memenuhi tata kelola yang sehat atau belum dari mulai harus dari statuta dulu sehingga kemudian karena statuta itu dijadikan sebagai dasar kita dalam melaksanakan berbagai rungusan atas dokumen-dokumen turunannya sehingga yang harus kita tinjau itu mungkin Bapak bisa menganalisis dokumen statuta yang ada apakah sudah memenuhi unsur-unsur standar letak kelola perguruan tinggi yang sehat kemudian sudah didukung oleh teknologi informasi yang memadai atau belum sehingga kemudian memudahkan dari sisi pengambilan keputusan memudahkan dari sisi collecting terkait dengan data dan informasi sudah terintegrasi atau belum sehingga hal-hal tadi itu kalau sudah dibangun tata kelola perguruan tingginya yang sehat sesuai dengan statuta itu nanti kemudian itu harus dibuatkan SOP-nya SOP atau standar operatif bersedul terkait dengan masalah standar operatif bersedul akademik kemudian kemahasiswaan kemudian juga keuangan kemudian juga pengadaan barang dan jasa kemudian juga penghapusan barang kemudian juga SDM kelolaan SDM jadi nanti turunan dari statuta itu kemudian akan lahir di situ ada kemudian renstra kemudian renon kemudian turunnya ke SOP kalau dokumen-dokumen itu disusun berdasarkan hasil diskusi yang matang jadi jangan sepihak juga lahirnya dokumen itu harus melalui diskusi yang matang yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal jadi memang kuncinya ada niat baik ada niat baik ada politikal yang baik dan kita harus punya asumsi bahwa kalau sesuatu itu dibicarakan secara bersama-sama dengan usul-usul terkait dan disitu lepaskan dulu kepentingan-kepentingan lain kecuali kepentingan-kepentingan dalam rangka untuk mengembangkan visi-visi perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang sehat tadi sehat itu adalah adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga saya pikir kesamaan pandangan itu dulu yang harus dibang sehingga dari situ kemudian akan melahirkan dokumen yang insya Allah menggambarkan semangat bersama kemudian kalau sudah seperti itu artinya kan nanti itu menjadi tanggung jawab bersama mau kemudian gagalnya kemudian maju sehingga itu ada rasa senasi dan sepenanggungan dan kemudian upayakan keputusan itu lahir dari keputusan-keputusan lembaga formal dalam hal ini adalah senat sehingga tapi untuk lahirnya sebuah dokumen sehingga lari ke senat itu harus melalui proses dulu inisiatifnya mungkin dari anggota senat secara perorangan yang terbagi dalam komisi-komisi situ kemudian atau mungkin dari dekan sebagai penjabat eksekutifnya begitu saja ya gak apa-apa siapapun inisiatifnya siapa terserah kemudian tapi proses pengambilan keputusannya itu berdasarkan musawara yang sehat di anak anggota senat jadi memang harus diawali dari kultur itu dulu Pak kemudian yang berikutnya yang berikutnya tentu apa kaitannya dengan peran-peran tadi lembaga-lembaga tadi itu pada akhirnya kembali ke tadi ke statuta kalau disitu sudah mencerminkan ciri dari statuta yang sehat insya Allah kemudian ada upaya menjalankan secara sehat maka pada akhirnya kemudian kulturnya akan terbangun jadi memang diawali dari pembenahan sistem dulu pembenahan sistem pada akhirnya kemudian kenapa harus lahir bersama supaya nanti dapat diputuskan bersama-sama saya pikir kuncinya itu sebetulnya Pak kemudian yang berikutnya tadi ke Mataram ya selamat lah sudah dapat 65 juta kemudian di tingkat institusi ada 4 prodi jadi harus diinventarisin itu untuk ada pengakuan-pengakuan terhadap kan ini kita ada 20 SKS ada KKN Tendik apa KKN tematik Magang kemudian sama yang 20 itu apakah harus tersendiri SK-nya Direktor atau sekaligus karena kami kurang lebih sekitar 6-4 program studi di 7 fakultasinya di 4 pengakuannya pengakuan makanya di tingkat institusi harus ada tim MBKM di tingkat institusi kemudian tugasnya merumuskan dokumen-dokumen tadi ada dokumen panduan penyusunan kurikulum kemudian ada dokumen buku panduan implementasi MBKM di luar SPMI di luar SPMI di luar SPMI di luar SPMI tim tadi itu jadi ada ada tim MBKM itu tersendiri kalau di kami itu itu di bawah apa divisi di bawah P3AI jadi di bawah P3AI itu di kami itu ada 5 divisi ada divisi apa kurikulum dari universitas pembelajaran salah satu di antaranya dari 5 itu adalah ada divisi MBKM divisi MBKM ada koordinator PIC-nya yaitu kemudian koordinator itu ada PIC-PIC PIC- itu yang kemudian merumuskan terkait dengan pertukaran pelajar nanti ada PIC-nya mereka yang menyusun SOP menyusun standar mutu menyusun prosedur bakunya bagaimana mendaftarnya bagaimana segala macamnya termasuk pengakuan SKS itu dirumuskan dulu disitu di tingkat institusi baru kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan karena luaran dari HIPA itu kan sama ya Pak ya setiap prodi ini ada dokumen yang dikerjakan oleh institusi ada dokumen yang dikerjakan oleh prodi kalau yang dikerjakan oleh institusi bareng-bareng aja Pak jangan masing-masing jadi nanti kan itu dananya bisa lebih efesien sehingga bisa digunakan untuk yang lain itu Pak terima kasih Pak saya pikir itu mungkin Ibu In terima kasih Pak Carto mungkin satu lagi pertanyaan untuk Bu Nia dari Ibu TNI Sujat Nika terkait dokumen yang harus oh iya dokumen ya tadi juga sedikit menambahkan juga dari untuk penanya sebelumnya menambahkan dari yang Pak Carto menampaikan itu sekali lagi penekanannya adalah pada tetak lola jadi tetak lola kemudian bagaimana sinkronis sinkronisasi antara penetap dengan pelaksana standar kalau dalam konteks kurikulum yang menetapkan tadi Prodi yang pelaksananya para dosen dan mahasiswa jadi itu ada ada apa namanya ada sinkronisasi begitu sehingga ketika kita melihat apa ketika evaluasi dilakukan itu meninjau nya itu hubungannya bagaimana salah satu faktornya jadi sekali lagi itu garis koordinasi yang tadi disampaikan atau garis bisa garis komando atau garis koordinasi itu harus tepat dilaksanakan nah ketepatan pelaksanaan itulah yang kita evaluasi kalau ada menyimpang dari situ ada apa nah itu kemudian dari penanya berikutnya tentang apa saja dokumen yang harus dimiliki di SPI atau SPMI dan di tingkat prodi banyak banyak tetapi ada tiga yang utama pertama dokumen kebijakan isinya apa dokumen kebijakan itu kebijakan kebijakan institusi gitu ya tentang implementasi standar yang dari dikri itu kebijakannya mau seperti apa apakah hanya sekian aja atau mau lebih tinggi nah itu kebijakan itu dokumen kebijakan mutu kemudian yang kedua kebijakan apa namanya eh kok kebijakan yang kedua dokumen sasaran mutu artinya apa target targetnya pada tahun ini berapa persen jangkauannya tahun ini berapa persen seperti itu dalam setiap standarnya itu adalah dokumen sasaran mutu dan yang ketiga dokumen pelaksanaan dokumen pelaksanaan itu SOP isinya SOP setiap standar ini dilakukan kinerjanya seperti apa itu ada SOP jadi kami punya bukunya tebal-tebal memang bu karena setiap pekerjaan ada SOP jadi dengan dokumen yang kita miliki itu kemudian itu bisa diturunkan di tingkat prodi bisa membuat tetapi acuannya itu tidak keluar dari koridor itu prodi juga memiliki dalam konteks kurikulum balik lagi tadi bahwa institusi menetapkan kurikulum kita harus mengacu pada SNDT kemudian dokumen yang harus disiapkan juga kita mengacu kepada aturan Permendikbud Permendikbud Ristek sekarang jadi kita kan punya acuan belum lama ini kan diterbitkan ada standar dokumen kurikulum ada 13 bab dokumen kurikulum itu dari mulai tracer study saya rasa kita di sesi sebelumnya di sesi awal-awal kita sudah membahas ini kemudian ada penentuan profil lalu CPL lalu bagaimana CPL disebarluaskan kepada didistribusikan kepada mata-mata kuliah kemudian dari mata kuliah nah itu ada semua jadi itu dilaksanakan jadi dokumen-dokumennya tadi kalau di tingkat dalam konteks kurikulum paling tidak kita punya dokumen panduan buku panduan penyusunan kurikulum apakah itu yang disusun tersendiri oleh institusi Bapak Ibu ataupun bukan atau saja tapi ataupun dan jadi dan panduan kurikulum yang disiapkan oleh Permendikbud Ristek oleh Permendikbud Ristek kan itu ada sudah ada yang biasa ada gambarnya kalau Pak Certono menyampaikan bahan tayang selalu disana ada gambar bukunya itu acuan utama itu dalam konteks kurikulum jadi kita punya dokumen itu lalu apa lagi ya buat yang spesifik untuk institusi yang Bapak Ibu tempat Bapak Ibu bekerja siapa yang membuatnya kalau di kami ada tim yang menyusun khusus itu di bawah koordinasi P3AI kalau di institusi Bapak Ibu nggak tahu apakah ada P3AI atau ada badan yang serupa apapun namanya begitu Bapak Ibu terima kasih Bu Iin barangkali cukup terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Chartono dan Ibu Dr. Nia mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan dari chat ini untuk Pak Chartono bagaimana dalam meregulasi dan implementasikan kurikulum merujuk KKNI OB dan MBKM yang di bawah Kemendikbud dengan Kemenad apakah ada perbedaan atau perubahan dan yang kedua bagaimana cara mendapatkan pengakuan kegiatan MBKM misalnya magang apakah Prodi menyusun kurikulum kemudian mengupload melalui dikti atau bagaimana dan satu lagi untuk Bunia apakah penyusunan SOP menjadi tanggung jawab dari setiap unit pelaksana atau penjamin mutu terima kasih dipersilahkan kepada Pak Chartono untuk langsung menjawab baik terima kasih yang pertama terkait dengan masalah regulasi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya hadir di BONE itu subhanallah hadirnya saya secara on-site saya ke sana ke IIN BONE dan mengisi di Paskasarjana dan juga di program reguler S1 nah mengapa mereka mengadakan begitu ternyata Bapak Ibu kemenang sudah meratifikasi Permendikbud Ristek nomor 3 tahun 2020 tahun 2020 tentang SNDP jadi baik kementerian baik perguruan tinggi yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenang itu sekarang sudah mengacu ke situ cuman saya nomor SK penyetara SK pemberlakuannya itu ratifikasinya itu lupa lagi tapi kemarin mengapa dia juga melaksanakan itu termasuk insya Allah beberapa waktu yang akan datang karena dia tetap minta minta on-site saya nggak mau di Cirebon sama di Perguruan Tinggi Keagamaan mereka akan melaksanakan juga karena di Kemenang juga sudah meratifikasi artinya regulasi terkait dengan SNDP itu juga berlaku dengan Perguruan Tinggi di bawah Kemenang pertama kemudian yang kedua yang kedua terkait dengan pengakuan pengakuan penyetaraan kegiatan MBKM sudah barang tentu makanya secepatnya kata saya juga dibentuk tim pengelola MBKM karena kalau tidak dibentuk tim pengelola MBKM Bapak Ibu pasti kewalahan itu menerima program-program dari Kemenang Dikun sehingga kemudian itu harus ditangani secara kelembagaan sehingga masing-masing BKPM itu ada PIC-nya ada PIC-nya kemudian ketika sekarang ini ada program yang berkait dengan kampus pengajar itu ada ditangani oleh PIC PIC pemelaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan itu kan ada PIC itu kemudian ada pertukaran pelajar itu ditangani oleh PIC itu sehingga ketika ada program-program seperti itu kemudian nanti ada penyetaraan SKS-nya kan misalnya kampus mengajar itu kan diikuti tidak hanya oleh mahasiswa FKIP tapi juga oleh mahasiswa-mahasiswa lain di luar FKIP Fakultas Teknik kemudian FISIP kemudian Ekonomi mungkin mungkin kalau di FKIP itu kan pengakuan SKS-nya itu kan yang kampus mengajar itu kan 12 SKS itu mungkin kalau untuk mahasiswa FKIP itu bisa diserah semua terdistribusikan ke mata kuliah-mata kuliah yang relevan tapi kalau untuk di Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi itu tidak sepenuhnya sehingga itu yang menetapkan itu adalah Prodi tentu berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas ya silahkan itu di SK-kan oleh apa Dekan atas usulan dari Prodi terkait dengan pengakuan-pengakuan terkaitannya dengan kegiatan MBKE begitu pula kegiatan magang kegiatan magang makanya magangnya itu di mana di industri atau di mana sehingga ketika magang itu dalam kan harus ada perjanjian kerjasama dulu dengan Prodi kita dan kemudian kita sudah menetapkan bahwa magang ini dalam rangka untuk disetarakan dengan mata kuliah apa saja A, B, C, D, E atau apa saja akhirnya ada yang dua mata kuliah tiga mata kuliah atau apalah atau mungkin kan tadi ada yang model reform ada yang model struktur ada yang model hybrid atau blended itu kita mau mengambil pola yang mana sehingga pada saat kita melaksanakan PKS itu aktivitas-aktivitas di kegiatan magang itu harus dirinci itu kemudian aktivitas-aktivitas yang disinyalir yang kemudian bisa dinilai bahwa itu terjadi kegiatan atau bisa didefinisikan sebagai kegiatan belajar atau aktivitas belajar sehingga tentu bukan oleh kita oh ini sekian SKS ini sekian SKS ini sekian SKS kemudian nanti pada saat pelaksanaan tentu harus didampingi oleh dosen pembimbing ketika kita sudah menetapkan itu itu lengkapi juga dengan instrumen pemangkakan oleh dosen pembimbing jangan sampai di atas perencanaan itu bagus sekali kegiatannya tapi pas kesana misalnya mahasiswa kita itu bukan melaksanakan aktivitas yang didefinisikan sebagai kegiatan belajar tapi disitu malah bikin kopi buat buat bosnya kemudian suruh tumpang foto kopi suruh ini suruh ini itu bukan gak ada gak bisa didefinisikan sebagai kegiatan aktivitas mengajar atau aktivitas belajar sehingga itu bisa ditetapkan maka standar SKS yang sudah kita tetapkan dalam perjanjian tersesama kalau dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai itu kita punya otonomi untuk oh ini mah hanya diakui dua SKS oh ini diakui hanya dari 20 SKS misalnya 10 SKS atau mungkin hanya cocok untuk mata kuliah ini kalau nilai-nilai karakter itu baiknya ada dokumen tersendiri dalam bentuk nanti sehingga ketika selesai magang tidak hanya dikonversi ke dalam mata kuliah tapi juga ke dalam sertifikat nanti sertifikat itu memuat terkait dengan masalah nilai-nilai karakter yang didapat pada saat ketika magang misalnya kepemimpinan kerja kelompok kemudian kemandirian dan lain sebagainya itu nanti dokumen itu digunakan sebagai dokumen pelengkap untuk dokumen SKPI sebenarnya keterangan pendamping ijasa jadi itu Pak siapa tadi yang bertanya jadi memang administratif yang disiapkan itu berangkali Pak Awaludin Pak Awaludin ya terima kasih Pak Chartono mungkin selanjutnya untuk pertanyaan untuk Ibu Nia untuk penyusunan SOP SOP standar operasional SOP SOP itu yang inti yang awal turunan dari kebijakan ditentu saja SPM yang buat PTI umum berlaku untuk umum sedangkan program studi program studi bisa saja ada kehasan ada khas gitu misalnya di fakultas teknik tidak ada keharusan untuk melaksanakan pembelajaran praktek pembelajaran di luar misalnya tidak ada nah itu bisa berubah nah jadi SOP di tingkat prodi bisa dibuat juga yang mengacu kepada standar umum tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kehasan program studi tadi nah ini juga Bapak tadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya juga ingin tambahkan ini pengelolaan atau tadi ya tentang SPI SPMI kemudian turunannya sinkronisasinya bagaimana itu harus dimulai karena itu ada di dalam undang-undang pendidikan tinggi ya itu pasal 54 kalau tidak salah itu yang mewajibkan adanya sistem penjaminan mutu internal itu wajib Bapak Ibu nah ada pun pelaksanaannya ada yang sudah ada ada yang baru dibentuk nah saking saking ingin saking pemerintah itu ingin supaya di perguruan tinggi itu ada SPMI dalam tahun ini ya tahun ini awal-awal tahun ini juga diluncurkan hibah hibah pengembangan sistem penjaminan mutu internal itu jadi ada dan kemarin sudah diumumkan pemenangnya mungkin nanti di batch berikutnya bisa ada lagi itu Pak saking harusnya tidak usah berkecil hati karena kami pun yang sejak tahun 2014 sudah punya SPMI itu pelan Pak bergeraknya walaupun pada tahun 2017 kami sudah mendapat penghargaan sebagai pergeluan tinggi yang memiliki SPMI terbaik gitu Alhamdulillah tetapi itu perlu perjuangan memang Bapak Ibu jadi jangan perkecil hati tetapi harus dimulai kalau tidak ada langkah pertama tidak ada langkah lanjutan jadi tadi kembali lagi tentang SOP SOP juga demikian jadi di tingkat institusi dibuat itu tentu saja SPM yang berkewenangannya tetapi di tingkat prodi itu bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan prodi demikian terima kasih Ibu Nia atas jawabannya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri pertanyaan untuk Pak Chartono dari Pak Agus Cuyadi apakah kriteria mitra MBKM mestika perusahaan apakah LSM memiliki program sosial atau publikasi bisa masuk mitra terima kasih baik baik Bapak Ibu jadi mitra institusi itu tidak dibatasi jadi mau ke perguruan tinggi di luar prodi kita mau ke dunia industri kemudian lembaga-lembaga pemerintahan BUMN kemudian juga ke organisasi kemasyarakatan begitu saja sepanjang organisasi atau lembaga-lembaga mitra itu teridentifikasi oleh kita mampu memenuhi CPMK-CPMK yang terdapat di dalam mata kuliah yang kemudian dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa atau memberikan kompetensi tambahan bagi mahasiswa terkait dengan CPMK tadi itu itu tidak didapat di institusi kita sendiri sehingga kemudian kita mencari mitra kemudian nanti dicocokkan dengan CPMK-CPMK atau CPA-CPL yang sudah dititipkan kepada kita sehingga dengan cara itu kemudian mahasiswa akan memperoleh kompetensi tambahan jadi orang mas dan lain sebagainya itu tidak dibatasi hanya khusus untuk kegiatan magang di industri itu Kandigur itu sudah sudah menginventarisir karena Kandigur tentu ingin industri-industri yang diajak bermitra dengan perguruan tinggi itu betul-betul industri yang tentu memiliki reputasi bagus kemudian kegiatan yang sangat strategis itu sudah diundang maka itu kalau Bapak-Ibu memiliki PIC terkait dengan magang di industri itu dibuka linknya itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di situ bagusnya itu ketika akan melaksanakan program magang di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di portalnya MBKM Kemdigu yang walaupun tentu ini karena terbatas Indonesia harus melalui proses seleksi itu kalau mengikuti skema yang Kemdigu kemudian kalau yang ingin melaksanakan yang mandiri karena terbatas itu boleh-boleh saja tapi sistem pelaporannya tetap saja harus melalui portal Kemdigu yang kemudian melink ke portal MBKM punya kita makanya segera dibuat atau segera dibentuk sistem informasi MBKM di tingkat institusi yang kemudian nanti bisa memfasilitasi mahasiswa kita dan pelaporan administrasinya sehingga kemudian semua aktivitas kegiatan MBKM yang kita lakukan itu kemudian terlaporkan dan terdaftar di Kepdiku jadi memang ini juga belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama para pimpinan institusi juga kita juga bunyaya jadi bukan berarti mulus-mulus saja ini ya mulus-mulus saja jadi kita juga yang terus karena mungkin berbaik kesibukan di tingkat pimpinan institusi sehingga tidak menuh juga dengan urusan-urusan itu tapi itu tadi kita yang di tataran teknis lebih tahu daripada pimpinan kita begitu kita harus ya harus sabar harus sabar kemudian juga terus apa menginformasikan seperti saya misalnya itu pembentukan SK terkait dengan tim MBK itu jauh sebelum jauh sebelum kementerian itu menetapkan itu saya sudah berpikir kemudian bahwa ini akan sibuk saya kalau harus ditangani oleh saya sendiri sehingga dibentuk latihan ternyata itu apa apa yang saya pikirkan juga dipikirkan sehingga pas waktunya launching ini sudah ada jadi seperti itu saya pikir jawabannya terkait dengan program-program magang tadi yang diaku barangkali itu mungkin tambahannya terima kasih kepada Bapak Dr. Sartono dan Ibu Nia Nurdiani yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen sekalian mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di workshop ini untuk sebagai ikhtiar kita memperbaiki lembaga perguruan tinggi tempat kita mengabdi untuk menghasilkan output lulusan yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan zaman mungkin itu saja terima kasih atas segala kekurangan memohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Narasumber Pak Cartono Wiharyo dan Ibu Nia Nurdiani yang sudah menyampaikan penjelasan dengan sangat jelas dan panjang lebar dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan fokus dan sangat baik dalam acara workshop ini saya kembalikan kepada Ibu Diyah sebagai MC Ibu moderator saya menyampaikan karena ini sesi terakhir yang pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke pihak PDRG yang sudah menjembatani memfasilitasi sehingga kita bisa bertatap muka dalam forum keilmuan ini yang mudah-mudahan dari workshop 1 dan workshop 5 ini ada nilai manfaat yang bisa kita implementasikan di institusi masing-masing kemudian yang kedua tentu permohonan maaf ini permohonan maaf jika dalam saya menyampaikan materi dan karena penyampaian yang mengebu-gebu kadang-kadang baik itu dari bahasa kemudian sikap ada yang tidak kontrol Bapak Ibu jadi saya menyampaikan permohonan maaf mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkan saya begitulah selesai ini kemudian kita ada dalam kondisi tidak ada masalah apa-apa kemudian saya dengan Bunia insya Allah karena satu tim juga saya di URFAS kemudian di kementerian saya bersama-sama dengan narasumber yang lain juga insya Allah akan terus berupaya untuk kalau Bapak Ibu misalnya ada hal-hal yang perlu klarifikasi atau pertanyaan-pertanyaan insya Allah saya siap berdiskusi kemudian melalui chat melalui WA untuk menyampaikan hal-hal yang memang dipandang perlu untuk tindak lanjut ini kemudian yang ketiga ini kelihatannya kegiatan ini Bapak Ibu kalau yang hadir sebagai pimpinan institusi mudah-mudahan saya sangat bangga mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti kalau yang hadir sebagai pimpinan Prodi mudah-mudahan juga langsung bisa mengimplementasikan ini harus diikuti dengan workshop-workshop di tingkat Prodi Bapak Ibu silahkan itu dilakukan kalau yang hadir sebagai dosen kemudian misalnya menemukan pimpinan Prodi yang belum dengan ini ya tolong Bapak Ibu sudah diberi pengetahuan tentang ini berarti harus disampaikan kepada kepada pimpinan Prodi Bapak Ibu supaya kita masuk dalam era MPKM karena ini sebuah kebijakan yang harus kita lakukan saya pikir itu sekali lagi terima kasih Pak Yaki Ibu Moderator kemudian Ibu MC dan juga Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan semoga terima kasih dari Ibu Nia sendiri ada closing statement saya rasa cukup karena saya terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya juga ucapkan terima kasih kepada PDRI yang sudah memfelicitasi terlaksananya workshop ini dari sesi 1 sampai dengan 5 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada baik terima kasih Ibu Iinenda telah memimpin jalannya diskusi tadi yang luar biasa walaupun ada sedikit kendala mungkin ya berkaitan sinyal dan lain sebagainya acaranya ya inilah plus minusnya dari kita melaksanakan secara online memang ada kendala atau situasi yang tidak terduga dari lingkungan sekitar luar biasa sekali antusias Bapak Ibu dan terima kasih selama berjalannya acara Bapak Ibu tetap mempertahankan dan mohon pihak paniknya juga dibantu sambil kita melaksanakan penutupan ini dibantu untuk melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu karena ini kurang lebih ada tiga slide jadi dimohon dipersiapkan untuk Bapak dan Ibu menampilkan videonya di grup peserta Pak Asabil bisa dibantukan Kang Asabil dipersiapkan terlebih dahulu untuk foto bersama baik kalau sudah semuanya terambil sudah sepertinya ya karena tiga slide tidak cukup banyak untuk di screen Bapak terutama pihak paniknya juga terima kasih yang sudah luar biasa dari seri satu sampai kepada seri kelima dan tidak lupa juga narasumber kita yang luar biasa juga Pak Dr. Chartono terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak telah berkenan Bu Dr. Nia Nurdiani terima kasih Bu Doktor kemudian Ibu Iin Enda terima kasih selaku moderator dan terutama Pak Dr. Ahmad Zakiuddin selaku ketua umum PDRI terima kasih dan silakan mungkin sebelum acara ini diakhiri Pak Dr. Ahmad Zakiuddin ingin memberikan closing statement terlebih dahulu Pak saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia dan Pak Kartono yang sudah rutin memberikan kecerahan kepada kita semua mudah-mudah akan undang juga ini Bunia sama Pak Kartono untuk mereview sharing season dari seri 1 sampai seri 5 pendalaman materi untuk agar kita lebih paham dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung kemudian Panitia tim Panitia saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Iin kemudian Budia Pak Sabil kemudian teman-teman yang lainnya yang membantu kemudian Santi dan Yuli terima kasih mudah-mudahan silaturahmi ini tidak cukup sampai di sini kita akan terus bersilaturahmi di dunia maya itu saja terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas penyampaiannya dan posting statementnya Pak Dr. Amat Cek Yudi dan terima kasih juga Bapak Ibu peserta luar biasa sekali mohon maaf juga selama berlangsungnya acara apabila ada kekeleruan kesalahan mohon dimaklumi mohon dimahafkan selamat beraktifitas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan tetap produktif di era pandemi saat ini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pastikan daftar hadirnya terisi ya Bapak Ibu terima kasih ya Terima kasih.